Satu jam lagi berlalu dalam sekejap mata, Bifan basah kuyup dan seluruh energi spiritual di tubuhnya hampir habis. Datang dan bantu, Bifan berteriak keras, bagus, akhirnya giliran kita, Dongfang Changlong bergegas maju lebih dulu. Jing Feng, Monan, Wang Zhong, dan Ji Yinglan semuanya ingin sekali melawan ubur-ubur, melihat kekuatan Bifan yang semakin meningkat, mereka pun ingin membuat kemajuan dalam pertarungan. Tanpa ragu, Jing Feng dan yang lainnya bergegas maju dan menggantikan Bifan. Bifan melarikan diri dan langsung jatuh ke tanah. Bifan begitu tenggelam dalam pertempuran tadi sehingga semua energi spiritual di tubuhnya terkuras, dan tubuhnya sakit dan nyeri, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Bifan memasuki semacam konsepsi artistik tanpa pamrih, yang sangat sulit untuk dimasuki. Justru karena ia memasuki konsepsi artistik itulah Bifan memperoleh begitu banyak hal. Bifan tidak istirahat, dia dengan enggan duduk dan mulai berlatih. Setelah energi spiritual habis, Anda bisa mendapatkan manfaat maksimal dengan segera berlatih. Tentu saja Bifan mengetahuinya, jadi dia meluangkan waktu untuk berlatih dan meningkatkan energi spiritualnya. Xiao Yao Jue dipraktekkan sepanjang waktu, Bifan tidak perlu sengaja mempraktekkannya, dia berlatih Dragon Tiger Jue. Dragon Tiger Jue memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan aura yang dia kembangkan juga cukup mendominasi. Saya melihat ketika Bifan sedang berlatih, suara omen naga dan harimau benar-benar muncul, sungguh menakjubkan. Bifan sepertinya berwujud naga dan harimau, jika seseorang melihatnya dari dekat, mereka mungkin akan memujanya. Tentu saja, Bifan sedang berlatih, tapi dia tidak menyadarinya. Setelah berlatih selama satu jam penuh, dia memulihkan seluruh energi spiritualnya. Bifan merasakannya dan menemukan bahwa tidak hanya jumlah energi spiritual di tubuhnya yang meningkat, tetapi juga lebih murni. Oke, kekuatan ledakan energi spiritual harus mencapai 80 batu awan, dan kekuatan fisik telah mencapai 85 batu awan dalam satu gerakan, Bifan diam-diam bersuka cita. Bifan berdiri, merasa nyaman dan nyaman, dia sangat ingin mengambil tindakan lagi dan menguji kekuatannya. Bifan melihat sekeliling dan menemukan bahwa Dongfang Changlong dan yang lainnya masih bertarung. Setelah bertarung selama satu jam, kelima anggota Dongfang Changlong sedikit lelah, masih gagal menghabisi ubur-ubur di alam inti emas. Kedua ubur-ubur tersebut bertarung terus-menerus dan menghabiskan banyak energi spiritual. Karena kekuatan fisik monster umumnya relatif kuat, mereka semua masih memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Namun, lima orang Dongfang Changlong berjuang untuk bertahan, dan bahkan ular api jahat dan singa mengambil inisiatif untuk bergabung dalam pertempuran. Saudara Jingfeng, tolong minggir dan serahkan sisanya padaku, kata Bifan keras. Ubur-ubur di alam inti emas masih ada, dan Bifan tentu tidak ingin melewatkan lawan sebaik itu. Dengan kekuatan Bifan saat ini, dia hanya bisa mendapatkan keuntungan dengan bertarung melawan orang kuat di ranah inti emas. Kelima pria di Jingfeng bertarung sambil mundur. Saudara Bifan, kamu mengakhiri pelatihanmu terlalu cepat, Dongfang Changlong tersenyum. Bifan bergegas maju dan menjerat kedua ubur-ubur itu, takut mereka akan melarikan diri. Lima orang dari Dongfang Changlong menghirup udara dua kali dan kemudian mulai berlatih, ular api dan singa yang jahat melindungi mereka. Di kejauhan, jumlah mata-mata tidak hanya berkurang, tetapi juga bertambah, Anda harus berhati-hati. Bifan sekali lagi menghadapi dua ubur-ubur tingkat jindan, dan dia tampak sangat santai. Saya tidak tahu apakah itu karena kekuatan Bifan meningkat, atau karena ubur-ubur yang dikonsumsi terlalu banyak, atau keduanya. Bifan masih menggunakan pedang pelangi, pedang pelangi seringan ular, dan disambar petir dari berbagai seni bela diri. Selama pertempuran, Bifan menggunakan energi gelapnya untuk mengirimkan kekuatan jari Xiaoyao Sianzi melalui ujung pedang. Metode praktis ini hanyalah iseng yang dibuat oleh Bifan, dan dia tidak tahu apakah itu akan berguna. Bifan menggunakannya, dan meskipun pedang pelangi masih belum bisa mematahkan pertahanan ubur-ubur, Bifan bisa membuat ubur-ubur menjerit dengan setiap serangan pedang, jadi sepertinya kekuatannya meningkat. Hasilnya, Bifan meningkatkan kekuatannya, membuat serangannya semakin ganas dan cepat. Kedua ubur-ubur itu terus berteriak dan berusaha melarikan diri, namun mereka terjebak oleh cahaya pedang Bifan dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Akhirnya salah satu ubur-ubur menjadi marah dan menyemburkan ramuan emas. Sial, ubur-ubur ini gila, ia ingin meledakkan ramuan emasnya. Bifan sangat terkejut. Kekuatan penghancuran diri ramuan emas begitu besar sehingga Bifan harus waspada, tetapi dia juga sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapinya, karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan ramuan emas, penghancuran diri. U-ubur-ubur lainnya mengeluarkan suara sedih, lalu dengan tegas memuntahkan ramuan emas, jelas ingin mati bersama. Awalnya, salah satu ubur-ubur bersiap untuk meledakan ramuan emas agar ubur-ubur lainnya dapat melarikan diri, tetapi ubur-ubur tersebut tidak melarikan diri, dan dia siap berjuang untuk hidupnya. Kedua ubur-ubur itu melepaskan ramuan emas pada saat yang sama, bersiap untuk meledak. Penghancuran diri dari satu ramuan emas sudah sangat mencengangkan. Jika dua ramuan emas meledak pada saat yang sama, kekuatannya mungkin tidak kurang dari serangan kekuatan penuh dari orang kuat di puncak alam jiwa baru lahir. Dengan kekuatan Bifan, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Saudara Jing Feng, cepatlah bergerak. Bifan berkata dengan keras. Tentu saja, Jing Feng dan yang lainnya tidak mau pergi, mereka tidak mundur, tetapi maju beberapa langkah. Saudara Bifan, cepatlah dan biarkan kami membantumu menghentikan ubur-ubur itu, kata Dong Fang Changlong keras. Lari, mata Bifan memerah. Lima orang dari Dong Fang Changlong bergegas maju saat ini, bukankah mereka sedang mencari kematian? Tidak, kita tidak bisa membiarkan Jin dan menghancurkan dirinya sendiri, jika tidak, enam pendiri grup petualangan Liu Jue semuanya akan mati. Tidak masalah jika aku mati, tapi aku tidak bisa membiarkan saudara Jing Feng dan yang lainnya mati bersamaku. Bifan berpikir dalam hati. Ubur-ubur sudah mengeluarkan ramuan emasnya dan harus segera dihentikan, jika terlambat maka sudah terlambat. Pada saat kritis, Suang Sekilian sepertinya merasakan bahwa Bifan dalam bahaya dan mengambil tindakan atas inisiatifnya sendiri. Teratai hitam putih bangkit dengan energi spiritual hitam putih, membentuk pusaran diagram Yin dan Yang Tai Chi, dan mulai menyedotnya dengan ganas. Energi spiritual di sekitarnya mengalir ke dalam diagram Tai Chi, dan bahkan dua ramuan emas tidak lagi dikendalikan oleh ubur-ubur dan terbang menuju diagram Tai Chi. Melihat ramuan emas itu lepas kendali, kedua ubur-ubur alam ramuan emas menjadi cemas, dan mereka segera mengambil kembali ramuan emas itu dengan seluruh kekuatan mereka. Begitu ubur-ubur mengerahkan kekuatannya, ramuan emas terbang kembali ke arah mereka, dan hendak memasuki mulut ubur-ubur. Tai Chi Tu tiba-tiba meningkatkan daya isapnya, dan energi spiritual mengalir menuju Tai Chi Tu dengan lebih gila-gilaan, bahkan ramuan emas pun terjatuh kembali dan terbang menuju Tai Chi Tu. Hoho kedua ubur-ubur itu meraung bersamaan, dan mulai menghisap keras lagi, mencoba mengambil kembali ramuan emas itu. Dongfang Changlong, Monan, Wang Zhong, Jing Feng, Ji Ying Lan, dan Bi Fan semuanya tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Diagram Tai Chi tersembunyi di dalam tubuh Bi Fan, bahkan Dongfang Changlong dan yang lainnya tidak dapat melihatnya, wajar jika mereka tidak jelas. Bi Fan mengetahui dari mana Tai Chi Tu berasal, namun dia masih tidak mengerti mengapa Tai Chi Tu begitu kuat. Kilian dua warna menunjukkan lebih banyak kemampuan, yang semuanya sangat aneh, Bi Fan selalu terkejut. Apapun yang terjadi, Tai Chi Tu mampu menahan ramuan emas dan mencegahnya menghancurkan diri sendiri, sehingga menyelamatkan Bi Fan dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Jika Tai Chi Tu bisa langsung menyerap ramuan emas, itu akan menjadi hal yang baik, akan menjadi lebih sempurna. Melihat ramuan emas terus bergerak di antara Bi Fan dan ubur-ubur, Dongfang Changlong dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar dan tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa lama, Jing Feng berseru sepertinya ini adalah kartu truf saudara Bi Fan lagi. Saya tidak menyangka saudara Bi Fan memiliki begitu banyak kartu truf. Bi Fan telah lama tertegun, dan telah menyerahkan tubuhnya pada kendali kilian dua warna, membiarkan kilian dua warna menunjukkan kekuatannya. Teratai aneh dua warna dan dua ubur-ubur tingkat ramuan emas berada di jalan buntu, senjata spiritual di tubuh Bi Fan juga muncul, menyerap energi spiritual satu demi satu, dan kekuatan isap diagram Tai Chi meningkat tajam. Apa? Kedua ramuan emas itu langsung terbang ke diagram Tai Chi, dan kedua ubur-ubur tersebut kehilangan kontak dengan ramuan emas tersebut, keduanya menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan kesakitan. Tai Chi Tu menelan ramuan emas tersebut, lalu menghilang seketika, Tai Chi Tu sepertinya tidak pernah muncul. Bi Fan terbangun dan mengetahui bahwa kesempatan itu langka, jadi dia segera melancarkan serangan. Tanpa ramuan emas, ubur-ubur telah kehilangan seluruh kekuatannya, pedang pelangi Bi Fan berhasil membuka cangkang keras ubur-ubur tersebut. Setelah menghabisi dua ubur-ubur alam ramuan emas, Bi Fan masih merasa seperti berada dalam mimpi. Bi Color Kilian memiliki fungsi baru yang membuat Bi Fan sangat senang. Namun Bi Fan sangat tidak berdaya karena Kilian dua warna tersebut masih belum berada di bawah kendalinya, jika Kilian dua warna tersebut dikuasai oleh Bi Fan entah akan sekuat apa. Selain itu, Bi Fan melihatnya tetapi tidak dapat menemukan di mana kedua ramuan emas itu berada. Sayang sekali dia tidak bisa mendapatkan ramuan emas tersebut. Saudara Bi Fan, kamu sangat kuat. Bagaimana kamu mengumpulkan dua ramuan emas itu? Jing Feng bertanya. Aku bingung sekarang. Ada harta karun di tubuhku yang tidak bisa aku kendalikan. Dia muncul sendiri dan mengambil ramuan emas itu, kata Bi Fan. Bi Fan tidak berbohong ketika mengatakan ini, tapi dia tidak memberi tahu apa harta karun itu. Teratai aneh dua warna adalah rahasia terbesar Bi Fan, jadi bahkan Dongfang Changlong dan yang lainnya, Bi Fan tidak akan memberi tahu mereka. Semakin banyak rahasia yang Anda ketahui, semakin berbahaya Anda. Bi Fan juga harus melakukan ini demi keselamatan mereka. Bagaimanapun, Jing Feng dan yang lainnya tidak akan keberatan, setiap orang memiliki rahasianya sendiri dan mereka tidak perlu memberi tahu mereka. Abaikan saja untuk saat ini, kurasa mata-mata itu sudah kacau ketika mereka melihatmu menghabisi dua ubur-ubur, kata Wang Song. Itu benar, Bi Fan memburu dua ubur-ubur. Kami tidak mengerti, orang-orang itu berada begitu jauh dan bahkan lebih banyak lagi di dalam kabut, kata Jing Feng. Bi Fan tersenyum dan berkata, mari kita akhiri saja, lalu kembali dan istirahat yang baik. Bi Fan dan yang lainnya pergi, tetapi mata-mata itu masih berdiri di sana, setelah sekian lama, mereka mulai berbicara. Apakah ada di antara kalian yang melihat dengan jelas? Bagaimana Bi Fan menghabisi dua ubur-ubur alam Jin dan sekaligus? Kata seseorang. Aku tidak melihat dengan jelas. Kedua ubur-ubur itu pasti dibasmi oleh Bi Fan karena terlalu banyak mengonsumsinya. Tetapi apa yang terjadi dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat tadi? Bahkan energi spiritual di pihak kita pun tersedot ke dalamnya. Siapa tahu, sepertinya Bi Fan semakin misterius. Evaluasi kita terhadapnya perlu ditingkatkan lagi. Bi Fan dan yang lainnya sudah kembali beristirahat. Apakah kita masih ingin terus memantau mereka? Tentu saja, kalau begitu cepat pergi. Setelah kembali ke gua, Bi Fan mempelajarinya dengan cermat. Kilian dua warna menelan dua ramuan emas, tapi kemana perginya ramuan emas itu? Bi Fan ingin tahu. Setelah melihat ke dalam, Bi Fan akhirnya menemukan bahwa ramuan emas itu dibungkus dengan teratai aneh dua warna. Teratai aneh dua warna terus-menerus menyerap energi ramuan emas dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dua biji teratai, satu hitam dan satu putih, tumbuh terus-menerus, yang pasti menyerap energi ramuan emas. Melihat situasi ini, Bi Fan merasa lega. Selama tidak ada pemborosan, Bi Fan tidak memiliki persyaratan lain. Jika dia ingin merebut ramuan emas dari suang sekilian, Bi Fan pasti tidak akan bisa melakukannya, jadi dia menyerah begitu saja. Setelah mengetahui situasi teratai aneh dua warna, Bi Fan mulai berlatih. Bi Fan mendapatkan hasil maksimal dari pertempuran hari ini, dan dia perlu waktu untuk mencernanya secara perlahan. Saat ini, gerakan dan seni bela diri Bi Fan telah meningkat pesat, dan kekuatannya sekali lagi mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bi Fan yakin bahwa meskipun dia menghadapi orang kuat di alam inti emas puncak, dia bisa mengatasinya dengan mudah. Sepanjang malam, Bi Fan belum selesai mencerna hasil panen ini, begitu pula dengan Dongfang Changlong dan lainnya, karena hasil panennya tidak sedikit. Hari ini kami akan terus berlatih dan tidak akan berburu monster, kata Wang Song. Oke, saya juga punya banyak wawasan, butuh waktu untuk mencernanya perlahan, kata Dongfang Changlong sambil tersenyum. Pada hari ini, Bi Fan dan yang lainnya tidak keluar, melainkan berlatih di dalam gua. Dalam satu hari, Bi Fan memperoleh banyak hal dan kekuatannya meningkat pesat. Orang-orang yang menonton di luar tidak melihat Bi Fan dan yang lainnya muncul, dan mereka semua bingung dengan apa yang sedang dilakukan Bi Fan dan yang lainnya. Mereka menyampaikan berita itu kembali, dan para ahli alam jindan terkemuka sedikit terkejut, mereka juga menjadi lebih tertarik pada Bi Fan. Terutama Yuan Chubo, ketika mengetahui bahwa Bi Fan telah menghabisi dua ubur-ubur tingkat ramuan emas, satu betina dan satu jantan, dia terkejut saya tidak menyangka Bi Fan benar-benar luar biasa. Saya ingat setahun yang lalu, saya juga bertemu sepasang ramuan emas, ubur-ubur di alam inti emas, tetapi saya tidak pernah bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, dan akhirnya membiarkan mereka kembali ke laut. Setahun kemudian, kekuatan saya meningkat pesat, dan saya ingin melihat untuk sepasang ubur-ubur di alam inti emas, tapi sayangnya saya tidak dapat menemukannya. Mata Yuan Chubo berkilat dingin, dan dia berkata dengan dingin aku tidak menyangka Bi Fan, di usia yang begitu muda, bisa menghabisi ubur-ubur di alam inti emas. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa. Suara Yuan Chubo sangat dingin dan penuh niat menghabisi. Kakak senior Yuan Chubo, orang-orang itu tidak keluar sepanjang hari. Kapan kamu akan menggunakan peralatanmu? Saya memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri besok. Saya yakin beberapa orang pasti akan mengambil tindakan. Sulit untuk menemukan lawan, kata Yuan Chubo sambil tersenyum. Kakak senior Yuan Chubo, tolong biarkan aku pergi bersamamu. Aku juga ingin melihatnya. Silakan, aku tidak akan menghentikanmu, kata Yuan Chubo. Keesokan harinya, sebelum Bi Fan dan yang lainnya meninggalkan gua, seseorang sudah berteriak di luar. Siapa Bi Fan? Keluarlah dengan cepat. Pria di luar memiliki suara keras yang bisa terdengar dari kejauhan, dan Bi Fan secara alami terbangun. Saudara Bi Fan, sepertinya seseorang akan menantangmu, kata Dong Fang Changlong dengan iri. Saudara Bi Fan sudah terkenal sekarang. Dia mengalahkan Tian Xiao Tu dan menghabisi dua ubur-ubur alam jindan. Dia pasti menjadi terkenal. Tentu saja, banyak orang akan datang ke sini, kata Jing Feng sambil tersenyum. Saya sangat iri. Suatu saat seseorang menunjuk saya untuk menantang, maka itu akan sukses, kata Monan. Bi Fan tersenyum dan berkata jangan iri padaku lagi. Cepat atau lambat, kalian semua akan menjadi terkenal. Bi Fan, apakah kamu pengecut? Kenapa kamu belum muncul? Suara pecah ini sungguh tidak menyenangkan. Untuk menghindari kebisingan lebih lanjut, sebaiknya aku keluar lebih awal, kata Bi Fan sambil tersenyum masam. Siapa yang berteriak di luar dan mengganggu mimpi orang? Kata Dong Fang Changlong dengan marah. Bi Fan, keluarlah. Aku ingin menantangmu. Pria di luar berteriak lagi. Bi Fan, Jing Feng, Wang Zhong, Monan, Ji Yinglan, dan Dong Fang Changlong muncul. Mereka menemukan banyak orang telah berkumpul di luar. Berdiri di depan adalah seorang pria kuat. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki sosok yang sangat tinggi, megah. Siapa di antara kalian yang Bi Fan? Berdiri, teriak pria besar itu dengan keras. Aku Bi Fan, apa yang kamu inginkan dariku? Bi Fan maju selangkah dan berkata sambil tersenyum. Sudah ku bilang, aku di sini untuk menantangmu. Siapa kamu? Kenapa kamu ingin menantangku? Bi Fan berkata dengan tenang. Saya Siong Wei, apakah saya memerlukan alasan untuk menantang Anda? Siong Wei bertanya. Siong Wei, kan, tentu saja kamu tidak perlu alasan untuk menantangku. Namun, aku menolak, kata Bi Fan. Mengapa? Siong Wei bingung. Di dunia ini, tantangan tidak bisa ditolak kecuali jika kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Tapi Bi Fan tidak mengetahui hal ini. Dia juga tidak tahu bahwa ini adalah hal yang memalukan. Dia hanya ingin mempermainkan Siong Wei. Apakah kamu memerlukan alasan untuk menolak tantangan itu? Kata Bi Fan. Tentu saja aku butuh alasan, kalau tidak aku tidak akan menerimanya, kata Siong Wei serius. Karena kamu tidak mau menerimanya, maka aku akan menerima tantanganmu, Bi Fan tersenyum. Benarkah? Terima kasih banyak, kata Siong Wei sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa, Siong Wei terlalu jujur untuk menyadari bahwa Bi Fan sedang mempermainkannya. Melihat betapa jujurnya Siong Wei, Bi Fan mulai sedikit menyukai Siong Wei. Yang mulia Siong Wei, karena Anda menantang saya, mari kita bersikap lebih formal dan tentukan waktu dan tempat terlebih dahulu, kata Bi Fan. Jam dan tempat apa yang sudah kita putuskan? Ayo kita lakukan sekarang. Senang berada di sini, kata Siong Wei. Orang-orang di luar mulai membicarakan karena Siong Wei sangat terkenal. Siong Wei berasal dari istana Tian Luo, dia terlihat sangat tua, tetapi sebenarnya dia masih sangat muda dan sudah menjadi ahli alam Jin dan papan atas. Berbicara tentang Siong Wei, dia bahkan lebih terkenal dari Tian Xiao Tu, karena seni bela diri dan senjatanya lebih baik dari Tian Xiao Tu, dan yang lebih penting, dia pernah mengalahkan Tian Xiao Tu. Pertarungan antara Siong Wei dan Bi Fan pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus. Ya, Siong Wei adalah orang gila yang suka berkelahi. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan melawan Bi Fan. Ini adalah pertarungan yang patut dinantikan, mari kita saksikan dengan mata terbuka lebar. Lihat, bahkan Yuan Chubo telah muncul. Yuan Chubo, salah satu orang terkuat di pulau lainnya, kenapa dia ada di sini? Apakah dia juga tertarik pada Bi Fan? Pastinya, sepertinya ini akan sangat menyenangkan. Mengikuti seruan orang-orang ini, mata Bi Fan dan Yuan Chubo bertemu, dan percikan api tiba-tiba muncul, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Sangat kuat, sangat kuat, keduanya terkejut, dan di saat yang sama mereka meledak dengan semangat juang terkuat. Lihat, Tai Yu dari Sekte Dewa Pedang telah muncul. Orang-orang dari Sekte Zengki juga telah tiba, dan hampir semua ahli alam jindan terbaik di pulau lainnya ada di sini. Saat seruan datang satu demi satu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik alam jindan berkumpul di luar, dan banyak dari mereka yang sangat kuat. Bi Fan sangat terkejut karena dia terkejut saat mengetahui banyak orang yang bisa menjadi ancaman baginya. Di pulau lainnya, tidak ada orang kuat di alam jiwa baru lahir. Yang terkuat adalah mereka yang berada di alam inti emas teratas. Namun, ada beberapa murid dari sembilan sekte, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Orang-orang kuat itu semuanya meledak dengan niat bertarung yang kuat. Niat bertarung ini saling terkait, dan mereka yang sedikit lebih lemah mau tidak mau mundur. Dongfang Changlong, Jing Feng, Monan, Wang Zhong, dan Ji Yinglan semuanya dipaksa mundur oleh momentum tersebut. Wajah mereka sedikit jelek. Bagaimanapun, mereka masih merupakan orang kuat di alam penggantian tulang, dan masih ada kesenjangan antara mereka dan orang kuat di alam inti emas teratas. Semua orang yang hadir kaget melihat Bifan mampu menyaingi momentum beberapa pakar ranah Jin dan papan atas. Menurut rumor yang beredar, Bifan menghabisi dua ubur-ubur tingkat Jin dan dan mengalahkan Tian Xiaotu. Ini adalah rumor. Tidak banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan kebanyakan orang tidak mempercayainya. Sekarang setelah mereka secara pribadi merasakan aura Bifan dan akhirnya merasakan sesuatu tentangnya, mereka setengah yakin dan mulai mempercayai rumor tersebut. Apakah Bifan kuat atau tidak, kita akan tahu tunggu saja sampai dia bertarung melawan Siong Wei. Ketenangan berangsur-angsur kembali keluar, dan Siong Wei serta Bifan siap bertarung. Siong Wei mengeluarkan sepasang palu meteor besar dan berkata, Bifan, apakah kamu siap? Tentu saja, kamu dapat mengambil tindakan kapan saja. Bifan memegang pedang pelangi di tangannya dan sangat berani. Bifan dapat melihat bahwa palu meteor di tangan Siong Wei juga merupakan senjata sihir kelas atas, namun momentumnya jauh lebih kuat daripada pedang pelangi, dan itu pasti yang terbaik di antara senjata sihir kelas atas. Tianya Meteor Hammer, Siong Wei menampilkan seni bela diri istimewanya. Ciri khas tianya Meteor Hammer adalah serangannya yang cepat seperti meteor, di tangan Siong Wei juga sangat kuat dan bisa dikatakan tanpa celah. Saat meteor tianya milik Siong Wei dilepaskan, hanya sedikit orang yang bisa menahannya, apalagi memecahkannya. Kedua palu meteor itu berubah menjadi dua meteor di tangan Siong Wei, begitu cepat hingga hampir menembus kehampaan. Jika Bifan tidak meningkatkan keterampilan tubuhnya, akan sulit baginya untuk menghindari serangan palu meteor. Piao Miao Hu baru saja meningkat, menjadi lebih anggun dan cepat, sehingga Bifan dapat menghindar dengan mudah. Bifan tidak terburu-buru mengambil tindakan karena dia ingin melihat jalan Siong Wei terlebih dahulu. Meteor tianya milik Siong Wei adalah tentang menang dengan kecepatan, dan kedua palu meteor bekerja sama dengan sempurna, menjadikannya tak tertandingi. Siong Wei telah meningkat pesat. Ketika meteor tianya dikerahkan, itu akan menjadi lebih sulit untuk ditangani, kata Yuan Chubo dengan tenang. Meskipun seni bela diri Siong Wei meningkat pesat, Yuan Chubo tidak mengambil hati. Kekuatan Siong Wei meningkat pesat. Tampaknya akan lebih sulit bagiku untuk mengalahkannya, puji Tai Yu. Bifan berhadapan langsung dengan Siong Wei, dan tekanannya semakin besar, di bawah serangan palu meteor, Bifan sepertinya tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Kecepatan meteor tianya semakin cepat, sungguh mempesona. Meski begitu, Bifan tidak terkejut, dia sangat tenang. Kalau begitu Bifan benar-benar kuat. Jika aku menghadapi tianya meteor hammer milik Siong Wei, aku mungkin tidak akan bisa menghindarinya, kata seorang pria kuat di alam inti emas. Apa maksudnya? Itu hanya berarti bahwa keterampilan tubuh Bifan sangat bagus. Seorang pria kuat di alam inti emas sangat tidak yakin. Pasti banyak orang yang tidak yakin, karena Bifan masih terlalu muda, dan banyak orang yang sangat iri. Bifan tahu bahwa menghindar bukanlah suatu pilihan. Kecepatan serangan meteor tianya akan menjadi semakin cepat, dan Bifan tidak akan bisa mengelak sama sekali. Oleh karena itu, kita harus mencari cara secepatnya untuk menahan serangan Siong Wei. Siong Wei adalah tipe orang yang gigih dan tak terkalahkan. Begitu dia mulai menyerang, dia akan menjadi semakin ganas dan tidak akan berhenti kecuali dia mengalahkan lawannya. Tanpa ragu-ragu, Bifan langsung menggunakan jimat Jing Shen, dan kemudian mulai menyerang, menghadapi Siong Wei. Bifan pertama kali menyerang dengan pedangnya, menahan serangan Siong Wei, ada sedikit celah, lalu dia mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan kemudian mulai menyerang Siong Wei. Siong Wei cepat, dan Bifan juga cepat membalasnya. Keterampilan gerak Bifan pada awalnya sangat cepat, tetapi keterampilan bela dirinya termasuk pedang listrik pengejar angin, keterampilan pedangnya yang lain tidak bagus dalam kecepatan dan tidak dapat dibandingkan dengan palu meteor tianya. Dalam keputus asaan, Bifan mengerahkan pedang listrik pengejar angin dan bertarung melawan Siong Wei. Namun, perbedaan antara pedang listrik pengejar angin dan palu meteor tianya adalah beberapa bintang, kesenjangannya begitu besar sehingga Bifan masih berada dalam posisi yang dirugikan, dan bahkan lebih berbahaya. Palu meteor adalah senjata yang berat. Sekali diserang, bahkan senjata sihir kelas atas purple gold soft armor tidak ada gunanya. Ini dapat merusak otot dan tulang sedikitpun, atau menghancurkan semua otot dan tulang dalam kondisi terburuk kasus. Bifan tidak memiliki keterampilan apapun. Dengan seni bela diri seperti itu, dia berani menantang Siong Wei. Benar, konon Bifan berasal dari kota Jiuyu. Tidak heran, kekuatan di sana bisa memiliki keterampilan seni bela diri yang bagus. Hampir semua orang yang hadir tidak optimis terhadap Bifan, lagi pula seni bela dirinya jauh berbeda dengan Siong Wei, dan kekuatannya jauh kalah dengan lawannya. Meskipun Dongfang Changlong dan yang lainnya sangat percaya pada Bifan, mereka masih sangat mengkhawatirkan Bifan dan takut Bifan akan dirugikan. Apa yang terjadi dengan kakak Bifan hari ini? Kenapa kamu masih pasif melawan sekarang? Dongfang Changlong berkata dengan depresi. Jangan khawatir, kakak Bifan bisa menangani dua ubur-ubur alam jindan, kenapa dia tidak bisa menangani satu orang? Wang Zhong berkata dengan tenang. Jingfang berkata saudara Bifan belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, jadi dia seharusnya bisa menang. Hanya Jingfang dan yang lainnya yang percaya tanpa syarat pada Bifan setelah melihat betapa kuatnya dia. Bahkan jika Bifan mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan orang kuat di alam jiwa baru lahir, lima Jingfang akan memilih untuk mempercayai Bifan. Mereka adalah saudara. Tentu saja mereka tidak percaya begitu saja, karena mereka mengenal Bifan dengan baik dan lebih mengetahui misteri serta kartu truf Bifan. Setelah bertarung selama setengah jam, Bifan masih gagal membalikkan keadaan, malah menjadi semakin malu. Pedang listrik pengejar angin hampir tidak bisa digunakan, jika ini terus berlanjut, kekalahan Bifan tidak akan lama lagi. Bifan, menyerahlah. Dengan keahlianmu, kamu bukan tandinganku. Aku sangat mengagumimu. Di antara generasi muda, kamu sudah sangat kuat. Siong Wei Dao. Siong Wei, kamu sangat kuat. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Jika kamu memiliki kemampuan, kalahkan saja aku. Bifan adalah orang yang keras kepala dan tidak pernah menyerah. Terlebih lagi, Bifan belum berada di ujung tanduk, hanya saja Bifan tidak mau mengandalkan Xiao Yao Immortal Finger untuk menang kali ini. Mengandalkan Xiao Yao Immortal Finger untuk menang setiap saat tidak kondusif bagi peningkatan kekuatan Bifan. Jika bukan karena jari abadi Xiao Yao, saya khawatir seni bela diri Bifan akan meningkat lebih awal. Setiap kali dia terlalu mengandalkan Xiao Yao Immortal Finger dan ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dia akan menggunakan Xiao Yao Immortal Finger dan segera mengalahkan musuh yang kuat, sehingga Bifan hanya membuat sedikit kemajuan dalam berlatih seni bela diri lainnya. Jika bukan karena pertarungan dengan dua ubur-ubur tingkat Jin dan kemarin lusa, seni bela diri Bifan tidak akan pernah mencapai tingkat itu. Dia bisa mengambilnya di ujung jarinya dan menampilkannya sesuka hati. Dia bisa melakukan berbagai seni bela diri tanpa berpikir. Pada saat kritis, pedang listrik pengejar angin tidak lagi mampu menanganinya, dan Bifan tidak bisa bergerak lagi. Bifan terlihat bergerak sesuka hati dan sangat presisi, tanpa berpikir sama sekali, kecepatannya secara alami jauh lebih cepat, dan dia benar-benar membalikkan keadaan dalam sekejap. Melihat reaksi Bifan yang lebih cepat, tidak ada celah dalam melakukan seni bela diri. Ini adalah keadaan yang bahkan menurut Yuan Chubo tidak dapat dia capai. Saat melakukan pencaksilat, pertama-tama Anda harus memikirkan bagaimana melakukan jurus selanjutnya untuk menyegel musuh dan memblokir serangan musuh. Karena Anda harus berpikir, itu selalu membutuhkan waktu. Mampu menyerang tanpa celah membutuhkan pengetahuan yang luas dan pengalaman praktis yang sangat kaya, selain itu juga perlu mencapai suatu keadaan yaitu keadaan Bifan saat ini. Keterampilan bela diri apapun dapat dikuasai di ujung jari Anda, seperti seorang jenius. Bagaimana mungkin, berapa umur Bifan, namun dia mampu berkultivasi ke tingkat yang mudah dicapai dengan ujung jarinya. Saya belum mencapai tingkat ini. Mata Yuan Chubo merah, dan dia hampir menjadi gila karena cemburu. Kakak senior Yuan Chubo, apakah Bifan benar-benar sekuat itu? Itu sangat kuat, tapi aku tidak akan membiarkannya hidup, kata Yuan Chubo dingin. Bukan hanya Yuan Chubo, tapi juga orang kuat seperti Tae Yu pun kaget, baru kemudian mereka memperlakukan Bifan sebagai orang kuat yang setingkat dengan mereka. Bifan menampilkan berbagai keterampilan seni bela diri, banyak di antaranya belum pernah dilihatnya sebelumnya. Menghadapi serangan seperti itu, Siong Wei sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Serangan Siong Wei terhenti dan kecepatan serangannya melambat. Hal yang paling menakutkan bagi orang seperti Siong Wei yang gigi adalah serangannya akan berhenti dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Meski Siong Wei tidak bisa dikatakan kalah, tidak mudah baginya untuk menang. Siong Wei, bagaimana kalau kita puas dengan hasil seri? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku, dan aku juga tidak yakin bisa mengalahkanmu, kata Bifan. Siong Wei berpikir sejenak dan berkata Saudara Bifan, kamu sangat kuat. Saya tidak bisa mengalahkanmu hari ini. Saya akan mencari kesempatan untuk meminta nasihatmu di masa depan. Siong Wei dan Bifan berhenti pada saat yang sama, pertempuran berakhir, dan banyak orang kecewa. Terutama para murid dari sembilan sekte, mereka semua melakukan penyelidikan dan mengetahui beberapa detail tentang Bifan. Jari Abadi Siaoyao Bifan paling sering digunakan, membalikkan keadaan pertempuran setiap saat dan menang pada saat kritis. Banyak dari orang-orang ini datang untuk melihat jari Abadi Siaoyao milik Bifan. Dan sayangnya, Bifan telah mengikat Siong Wei sebelum dia dapat menggunakan jari Abadi Siaoyao, membuat pertempuran tidak berkelanjutan. Saudara Bifan, saya tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Saya pasti akan bersaing dengan Anda jika saya memiliki kesempatan, kata Tai Yu sambil tersenyum. Siapa kamu? Bifan bertanya dengan ragu. Saya pertama kali datang ke Pulaulanya belum lama ini, dan saya masih belum mengetahui nama belakang kakak tertua ini, dan saya belum meminta nasihat darinya. Sekte Dewa Pedang Tiyu, ternyata dia adalah murid dari Sekte Dewa Pedang. Maaf, jika kakak Tiyu tertarik, aku akan mengajarimu kapan saja, kata Bifan sambil tersenyum. Saudara Bifan, ini adalah apa yang telah kita sepakati. Tai Yu tampak sangat bahagia. Tai Yu sangat cerdik. Tidak hanya Bifan, tetapi juga orang-orang di sekitar Bifan semuanya adalah orang-orang yang sangat berbakat. Di usia muda, mereka telah mencapai alam pengubah tulang, dan kekuatan tempur mereka jauh melampaui tulang biasa, mengubah alam kuat. Reaksi pertama Tai Yu adalah merekrut dan berteman dengan bakat seperti itu, jika dia menjadi musuh, dia harus menghabisinya secepatnya. Tentu saja reaksi awal Tai Yu adalah mencari cara untuk berteman dengan Bifan dan lainnya, membangun hubungan yang baik, dan memiliki pendukung yang kuat di masa depan. Semakin besar Sekte, semakin ketat persaingannya, tentu saja sangat penting untuk memiliki beberapa teman yang kuat. Kak Bifan, ayo ngobrol kalau ada waktu, oke. Ya, kakak Bifan masih sangat muda dan memiliki banyak pengalaman praktis. Saya pasti akan meminta nasihat jika saya memiliki kesempatan. Para murid Sekte tersebut mengubah sikap mereka setelah melihat betapa kuatnya Bifan. Yuan Cubo sangat marah, matanya merah karena air mata, dan amarahnya hampir meledak. Bifan, aku tidak menyangka kamu masih memiliki kekuatan, tapi ada sesuatu yang ingin aku ketahui tentangmu hari ini, kata Yuan Cubo dingin. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Bifan melihat bahwa pihak lain itu kasar dan dia berbicara dengan sangat kasar. Sekte Yuan Shi Yuan Cubo. Yuan Cubo mendengus dingin. Sekte Yuan Shi. Bifan sedikit terkejut. Bifan tahu betul bahwa sepertinya Yuan Cubo ada di sini untuk menimbulkan masalah. Bifan berkata, apa yang kamu ingin aku selesaikan? Tolong beritahu aku. Bifan, kamu berencana untuk menghabisi Sekte Yuan Shi kami, Yuan Tianba. Aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu hari ini, kata Yuan Cubo keras. Haha, Bifan tertawa terbahak-bahak. Yuan Cubo justru memutarbalikan fakta dan mengatakan bahwa Bifan telah berkomplot melawan Yuan Tianba. Ia benar-benar mampu mengacaukan mana yang benar dan mana yang salah. Bifan hanya memikirkannya dan tidak bersiap membela diri. Di dunia ini, alasan tidak ada gunanya, semuanya bergantung pada kekuatan. Haha, Sekte Yuan Shi sangat tidak tahu malu. Kata Dongfang Changlong dingin. Kemampuan Bifan yang berdiam diri bukan berarti Dongfang Changlong juga bisa menyaksikan Yuan Cubo bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dongfang Changlong berkata pada awalnya, Yuan Tianba lah yang mengumpulkan delapan orang kuat dan mengepung kami, tetapi kami menghabisi mereka. Mereka juga mengatakan bahwa kami berkomplot melawan Yuan Tianba. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu, rakyat. Jelas kamu yang berkomplot melawan Yuan Tianba dan yang lainnya. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bisa menghabisi Yuan Tianba? Kata Yuan Cubo dingin. Bifan tersenyum dan berkata karena kamu ingin mengatakan itu, aku tidak punya pilihan selain memiliki hati nurani yang bersih. Jika kamu ingin membalas dendam pada Yuan Tianba, aku akan mengambil langkah selanjutnya. Karena kamu datang, aku akan menjelaskannya kepadamu hari ini. Aku pasti akan menghabisi dan membalaskan dendam Yuan Tianba. Penggunaan Yuan Cubo sangat dingin dan penuh dengan niat menghabisi. Yuan Cubo, kamu sangat tidak tahu malu. Kakak Bifan baru saja bertengkar denganku, yang menghabiskan banyak uang, dan kamu sebenarnya ingin mengambil keuntungan dari bahaya orang lain, raung Siong Weiwei. Siong Wei adalah orang yang seperti itu, dia suka melawan ketidakadilan, terutama Bifan, jadi tidak aneh jika dia berbicara dengan Bifan. Tai Yu tersenyum ringan dan berkata saudara Yuan Cubo, biar saya bersikap adil, kamu sekarang dicurigai memanfaatkan orang lain. Siong Wei, Tai Yu, jangan khawatir tentang memenangkan kejuaraan. Saya sedang membalaskan dendam saudara-saudara saya di sekte tersebut. Apakah Anda ingin ikut campur dalam urusan sekte Yuan Shi kami? Yuan Cubo mencibir. Yuan Cubo, jangan mengira aku takut padamu. Orang lain takut padamu, tapi aku tidak takut padamu, kata Siong Wei dingin. Tai Yu berkata tentu saja saya tidak akan ikut campur dalam urusan sekte Yuan Shi, tetapi saudara Yuan Cubo ingin membalas dendam dari saudara Bifan. Anda dapat kembali lagi nanti. Hari ini sepertinya tidak pantas. Apakah kamu ingin bermusuhan dengan sekte Yuan Shi, atau kamu ingin memprovokasi perselisihan? Kata Yuan Cubo dengan marah. Yuan Cubo, jika kamu berpikir seperti itu, aku tidak peduli. Siong Wei mendengus dingin. Aku tidak bermaksud begitu. Ada begitu banyak orang yang menonton di sini. Apakah saudara Yuan Cubo benar-benar ingin memanfaatkan bahaya orang lain? Kata Tai Yu. Bifan tersenyum dan berkata saudara Tiyu, saudara Siong Wei Wei, terima kasih telah berbicara mewakili saya. Namun, Yuan Cubo ingin membalas dendam kepada saya, dan saya tidak dapat menolak. Selain itu, tidak ada gunanya saya menolaknya. Dia berhenti dan melanjutkan Yuan Cubo, jika kamu benar-benar ingin membalas dendam padaku, biarkan aku melakukannya. Aku akan mengambil semuanya. Oke, Bifan, karena kamu berani mengambil tanggung jawab dan kamu dianggap laki-laki, aku akan memberimu kesenangan. Aku juga mendapat perintah, dan pertempuran ini tidak bisa dihindari. Kata Yuan Cubo. Siong Wei berkata dengan dingin tidak tahu malu. Yuan Cubo menatap Siong Wei dan hampir mengira dia sedang marah. Bifan tersenyum dan berkata, memang benar aku menghabisi orang-orang dari sekte Yuan Shi. Jika kamu ingin balas dendam, datang saja. Bifan tidak melakukan pertempuran yang dia tidak yakin, pertempuran tadi menghabiskan banyak uang bagi Bifan. Namun, karena teratai aneh dua warna, kecepatan pemulihan Bifan jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan energi spiritualnya telah pulih hingga 80%. Terlebih lagi, Bifan kini hampir tidak memiliki batasan dalam menggunakan jimat Jing Shen, jadi dia tidak perlu khawatir tidak sekuat Yuan Cubo. Karena Yuan Cubo bersikeras untuk membalas dendam, Bifan memutuskan untuk memamerkan keahliannya. Tidak peduli apapun, Bifan memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri tanpa cedera. Bifan, aku tersinggung. Yuan Cubo sangat berhati-hati dan mengeluarkan senjata spiritual pedang salju perak. Meskipun pedang salju perak hanyalah senjata spiritual tingkat rendah, itu adalah senjata spiritual yang lengkap dan sangat kuat. Yuan Cubo mengeluarkan senjata spiritual tingkat rendah sejak awal, yang menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan Bifan. Aura yang dipancarkan oleh pedang salju perak saja sudah mengejutkan. Ekspresi Bifan sedikit berubah, dan dia sudah mulai memikirkan seni bela diri apa yang akan dia gunakan untuk melawan musuh. Karena Yuan Cubo menggunakan ilmu pedang untuk melawan musuhnya, Bifan memutuskan untuk menggunakan ilmu pedang untuk melawan musuhnya juga. Meskipun pedang pelangi adalah senjata ajaib berkualitas tinggi, ia tidak dapat bersaing dengan pedang salju perak, Bifan langsung mengeluarkan pedang pembas miabadi. Kekuatan Bifan cukup untuk melindungi pedang pembas miabadi. Segera setelah pedang zuksian keluar, orang-orang yang berpengetahuan itu dapat melihat bahwa pedang zuksian adalah senjata spiritual, tetapi itu adalah senjata spiritual yang tidak lengkap. Saya tidak menyangka Bifan akan bersembunyi begitu dalam dan benar-benar memiliki senjata spiritual yang rusak. Pantas saja dia begitu kuat. Saudara Bifan baru saja bertarung melawan saya, tetapi dia bahkan tidak mengeluarkan senjata spiritualnya. Tampaknya kami membuat keputusan yang tepat untuk berakhir seri, kata Siong Wei sambil tersenyum. Siong Wei juga punya kartu truf, tapi dia tidak menggunakannya karena dia tidak suka menindas yang lemah dengan yang besar. Sepertinya pertarungan ini akan seru. Tergantung siapa yang bisa menang, Bifan atau Yuan Chubo. Saya sangat menantikannya, jika Bifan mengalahkan Yuan Chubo, sekte Yuan Xi akan kehilangan muka. Orang-orang itu banyak berbicara, dan kebanyakan dari mereka ingin menonton kesenangan itu, dan bahkan berharap Yuan Chubo mempermalukan dirinya sendiri. Bifan dan Yuan Chubo sudah saling berhadapan, semangat juang dan momentum mereka meledak pada saat yang bersamaan, sangat mengejutkan hingga yang lebih lemah mundur satu demi satu. Saya tidak menyangka Yuan Chubo benar-benar memiliki senjata spiritual lengkap di tangannya. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menghadapinya, kata Jing Feng cemas. Jing Feng memiliki kipas Feng Yun, dan dia tahu betapa kuatnya senjata spiritual yang lengkap, bahkan jika itu adalah senjata spiritual tingkat rendah, kekuatan tambahannya setidaknya setara dengan penolong yang kuat di alam inti emas. Orang kuat di alam inti emas tidak mudah untuk dihadapi, apalagi Bifan belum berada di alam inti emas. Mendengar apa yang dikatakan Jing Feng, Dong Fang Changlong dan yang lainnya sangat khawatir. Jue pedang tiga Yuan yang mengejutkan. Yuan Chubo langsung menggunakan trik uniknya. Itu juga merupakan teknik pedang tiga Yuan yang mengejutkan, tetapi di tangan Yuan Chubo, kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Teknik pedang tiga Yuan yang mengejutkan adalah versi asli dari teknik pedang tiga bakat, juga menggunakan formasi pedang untuk menyerang musuh, dan jauh lebih kuat. Kecepatan Yuan Chubo mencapai titik ekstrim, dan tiga sosok muncul di depan semua orang, mereka mengepung Bifan dan melancarkan serangan terus-menerus. Keterampilan Yuan Chubo yang paling kuat adalah seni pedang tiga Yuan yang mengejutkan. Jika bukan karena seni pedang ini, dia tidak akan lebih baik dariku, kata Tai Yu diam-diam. Sekte Yuan Shi adalah sekte terkuat di dunia Tianyu, seni bela dirinya lebih mendalam dan lebih kuat dari sekte lainnya. Jika tidak, Sekte Yuan Shi tidak akan mampu berdiri di puncak dunia Tianyu. Tai Yu iri dengan keterampilan seni bela diri Yuan Chubo, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bifan sendiri telah mempelajari jue pedang tiga Yuan yang mengejutkan, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya itu. Meskipun Bifan sangat akrab dengan teknik pedang tiga Yuan yang mengejutkan, dia masih tidak bisa mematahkan serangan Yuan Chubo dan hanya bisa menahannya. Bifan menarikan pedang pembasmi abadi dan meluncurkan berbagai keterampilan seni bela diri satu demi satu tanpa celah. Kecepatan Bifan juga sangat cepat, seolah-olah dia bertarung sendirian dengan tiga orang, pertarungan sengit itu sungguh seru. Bang-bang, suara benturan keras terus terngiang-ngiang di hati orang-orang, mengejutkan mereka. Yuan Chubo adalah ahli alam jindan terkemuka, dan dia bukan hanya seseorang yang terpesona. Kekuatan gabungan dari kekuatan fisik dan energi spiritualnya mendekati 200 kelereng. Ditambah dengan peningkatan Silver Snow Sword, kekuatan Yuan Chubo sebanding dengan Bifan. Namun, ranah Yuan Chubo lebih tinggi dari Bifan, dan dia memiliki efek penekan tertentu pada Bifan. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, Yuan Chubo berada di atas angin, membuat Bifan sulit bernapas dan ruang untuk menghindar menjadi semakin kecil. Bifan bertanggung jawab atas pertahanan, sementara serangan Yuan Chubo bahkan lebih sengit. Tidak mungkin, Jue pedang tiga Yuan yang mengejutkan terlalu kuat. Ini karena Bifan mengetahui jurus Jue pedang tiga Yuan yang mengejutkan, jika tidak, Bifan harus menggunakan jari abadi Xiao Yao dari awal untuk dapat melakukannya, mengatasinya. Bifan tidak terburu-buru menggunakan jari kebebasan abadi, hanya dengan begitu seni bela dirinya akan berkembang, yang tentu saja membutuhkan lebih banyak latihan. Melawan Yuan Chubo adalah pelatihan terbaik. Setelah bertarung beberapa saat, Yuan Chubo pun terkejut. Ia selalu merasa Bifan seolah memiliki pandangan jauh ke depan dan selalu mampu memblokir serangannya terlebih dahulu. Bagaimana dia tahu apa langkahku selanjutnya? Yuan Chubo bingung. Yuan Chubo menjadi semakin terkejut saat dia bertarung, tidak banyak orang di seluruh pulau lainnya yang bisa melakukan begitu banyak gerakan di tangannya. Bifan, menurutku kamu masih memiliki kekuatan, tapi kamu masih bukan tandinganku, kata Yuan Chubo dingin. Yah, kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya. Tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku, Bifan tersenyum. Serangan Yuan Chubo menjadi lebih ganas, dan pedang tiga Yuan Jue yang mengejutkan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Keterampilan seni bela diri acak Bifan masih tak tertahankan. Sebagai upaya terakhir, Bifan juga menggunakan seni pedang tiga Yuan yang mengejutkan untuk memulai konfrontasi dengan Yuan Chubo. Tidak? Lalu kenapa Bifan mengetahui seni bela diri Sekte Yuan Shi, atau seni pedang tiga Yuan yang mengejutkan dari Sekte Yuan Shi? Orang-orang di luar sangat terkejut. Haha sekarang menarik. Keduanya menampilkan seni pedang tiga Yuan yang mengejutkan. Itu tergantung siapa yang lebih kuat. Tai Yu berkata sambil tersenyum aku tidak menyangka Bifan begitu muda dan memiliki begitu banyak kartu truf. Sepertinya dia punya banyak kartu. Bifan menghabisi Yuan Tianba dan mendapatkan rahasia pelatihan Sekte Yuan Shi. Bifan benar-benar berani. Umumnya, Sekte ini melarang orang luar berlatih seni bela diri mereka sendiri. Begitu orang luar berlatih, Sekte tersebut akan mengirim orang kuat untuk mengejar mereka sampai akhir. Tai Yu berhenti sejenak dan melanjutkan Bifan seharusnya mengetahui hal ini. Mengapa dia mengambil risiko untuk mempraktikkan teknik pedang tiga Yuan yang mengejutkan. Dan dia melakukannya di depan begitu banyak orang. Memang benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Saya tidak menyangka saudara Bifan memiliki metode ini. Jika dia menggunakannya dalam pertarungan dengan saya, saya mungkin akan kalah, kata Xiong Wei terkejut. Bifan jelas bisa mengalahkan Xiong Wei, tapi dia tidak melakukannya, meninggalkan Xiong Wei dengan wajah yang cukup, yang membuat Xiong Wei sangat berterima kasih. Yang lain terkejut, dan Yuan Chubo bahkan lebih terkejut lagi. Jue pedang tiga Yuan yang mengejutkan hanya dapat dipraktikan oleh mereka yang berada di atas alam kelahiran kembali dari Sekte Yuan Shi. Sebelumnya, alam jindan tidak dapat mempelajari set lengkap Jue pedang tiga Yuan yang mengejutkan. Bahkan Yuan Chubo sendiri baru saja mempelajarinya, memperoleh set lengkap Jue pedang tiga Yuan yang mengejutkan. Duel pedang tidak akan lama. Bifan tidak hanya menampilkan teknik pedang tiga Yuan yang mengejutkan, tetapi juga serangkaian teknik pedang tiga Yuan yang mengejutkan. Yuan Tianba sebenarnya membawa satu set lengkap keterampilan pedang tiga Yuan yang mengejutkan, dan sekarang dia membocorkan manual rahasia Sekte Yuan Shi. Yuan Chubo sangat marah. Yuan Tianba mendapat dukungan, jadi wajar baginya untuk bisa memperoleh set lengkap keterampilan pedang tiga Yuan yang mengejutkan sebelumnya, tetapi tidak pantas baginya untuk membawa manual rahasia seni bela diri bersamanya. Jika Yuan Tianba tidak mati, dia akan dihukum berat hanya karena membocorkan buku rahasianya. Bifan tidak hanya mempelajari teknik pedang tiga Yuan yang mengejutkan, tetapi pemahamannya tentang teknik pedang tiga Yuan yang mengejutkan lebih baik daripada banyak murid Sekte Yuan Shi, yang bahkan lebih mengejutkan Yuan Chubo. Bifan, kamu sebenarnya diam-diam mempelajari rahasia Sekte Yuan Shi kami. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Siapapun di luar yang telah mempelajari seni bela diri Sekte Yuan Shi akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari Sekte Yuan Shi kecuali mereka bergabung dengan kami Sekte Yuan Shi. Kata Yuan Chubo. Jika Anda ingin bergabung dengan Sekte Yuan Shi, meskipun saya ingin, saya khawatir pendukung di belakang Yuan Tianba tidak akan mengizinkannya, jadi jangan katakan. Jika Anda ingin menghabisi saya, silakan saja. Di setidaknya kamu tidak bisa melakukannya. Bifan tersenyum, jalan. Sebelum Bifan mempraktikkan seni pedang tiga Yuan yang mengejutkan, dia pasti tahu bahwa setiap Sekte memiliki peraturan yang melarang siapapun mempelajari keterampilan rahasia Sekte secara diam-diam. Namun, Bifan tidak ragu-ragu dan terus berlatih. Selama itu bisa meningkatkan kekuatannya, Bifan akan melakukannya. Tanpa kekuatan, betapapun bertanggung jawabnya Anda, tidak ada gunanya dan Anda tidak dapat bertahan hidup di dunia ini. Kalau begitu pergilah ke neraka. Yuan Cubo meraung marah dan menggunakan gerakan paling kuat dari seni pedang tiga Yuan yang mengejutkan. Bifan menggunakan gerakan yang sama untuk menangkis setiap saat dan hampir tidak bisa mengatasinya. Selama dia bisa bertahan, Bifan tidak siap menggunakan jari kebebasan abadi. Keterampilan bela diri terus ditampilkan, dan pada akhirnya, Yuan Cubo akhirnya tidak tahan lagi. Teknik pedang empat simbol yang mengejutkan. Yuan Cubo menampilkan teknik pedang yang baru saja dia pelajari. Rangkaian teknik pedang ini jauh lebih maju daripada teknik pedang tiga Yuan yang mengejutkan. Begitu teknik pedang ini dilepaskan, Yuan Cubo berubah menjadi empat sosok. Keempat sosok tersebut menggunakan ilmu bela diri yang berbeda untuk membentuk formasi pedang dan menyerang Bifan. Bifan ingin terus menggunakan pedang tiga dimensi yang mengejutkan untuk menghadapinya, tetapi tidak berhasil lagi karena seni bela diri lawan terlalu kuat. Seni bela diri yang bagus. Alangkah baiknya jika saya bisa mempelajari rangkaian seni bela diri ini, pikir Bifan dalam hati. Namun, ini bukan waktunya untuk terkejut. Bifan hampir terkena pedang salju perak. Pedang salju perak adalah senjata spiritual. Jika terkena, pertahanan soft armor ungu emas tidak akan berpengaruh. Dalam keputus asaan, Bifan akhirnya menggunakan Xiao Yao Immortal Finger, namun Bifan tidak meninggalkan pedang Zuxian, melainkan menggunakan pedang Zuxian untuk melakukannya. Pada awal dinasti Yuan, Bo memegang pedang salju perak di tangannya, jika Bifan tidak menggunakan pedang Zuxian, dia mungkin tidak akan mampu bersaing. Ujung pedang Zuxian menyemburkan energi pedang, yang sangat mencengangkan, pengepungan Yuan Cubo langsung dipatahkan, dan sesosok tubuh tersebar. Energi pedang yang sangat berbahaya. Yuan Cubo adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar dan sangat terkejut. Saya tidak menyangka energi pedang broter Bifan begitu kuat. Tampaknya kompetisi tidak akan berakhir begitu saja, kata Tai Yu terkejut. Tanpa diduga, kakak Bifan telah mengembangkan energi pedang yang luar biasa. Sepertinya aku tidak bisa memaksakan kekuatan kakak Bifan sama sekali, kata Xiong Wei dengan sedih. Tai Yu berkata Saudara Bifan benar-benar sebuah karakter. Tampaknya Yuan Cubo telah bertemu lawan yang nyata. Saudara Bifan, bagus sekali, bagus sekali. Jing Feng mengepalkan tangannya, sangat bersemangat. Saudara Bifan benar-benar hebat. Kita tidak tahu kapan dia mengembangkan energi pedangnya ke tingkat yang luar biasa, puji Dong Fang Changlong. Wang Zhong berbisik itu bukan energi pedang. Itu seharusnya adalah kekuatan jari abadi Xiaoyao dari Saudara Bifan, yang ditembakkan dengan bantuan pedang suksian. Sayang sekali Saudara Bifan bisa mengetahuinya. Yuan Cubo tidak melihat dari mana energi pedang Bifan berasal pada awalnya, tetapi Yuan Cubo sangat cerdik sehingga dia dengan cepat mengetahui alasannya. Bifan, kamu akhirnya menggunakan jari abadi Xiaoyao, bagus sekali. Aku akan bertarung bagus denganmu untuk melihat siapa yang lebih kuat, Yuan Cubo mencibir. Aku juga menantikannya, tapi kamu harus berhati-hati. Kamu seharusnya sudah mendengar bahwa jari-jari Xiaoyao imortal sangat kuat. Jika kamu tidak menghabisiku, aku akan menghabisimu sebagai gantinya, kata Bifan sambil tersenyum. Pedang salju perak, badai es dan salju. Yuan Cubo tidak bisa menahan serangan energi pedang dan segera mengaktifkan skill rahasia pedang Yingsui. Senjata spiritual umumnya dilengkapi dengan keterampilan rahasianya sendiri. Keterampilan rahasia tersebut sangat kuat dan dapat dibuang, serta tidak dapat diaktifkan dengan mudah. Yuan Cubo tidak punya pilihan. Jari abadi Bifan Xiaoyao begitu kuat sehingga Yuan Cubo tidak bisa menahannya hanya dengan mengandalkan teknik pedang empat gajah yang mengejutkan. Begitu badai es dan salju meletus, langit dan bumi menjadi berlumpur, badai dimulai, es dan salju mengembun menjadi es, menghantam Bifan dengan dahsyat. Pedang Zusian, pedang Zusian yang menghancurkan ibel 1 dolar dan mengejutkan surga. Bifan dengan cepat mengaktifkan keterampilan bawaan pedang Zusian. Segera setelah pedang mengejutkan surga penghancur ibel 1 dolar pembasmiabadi dilepaskan, pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi menjadi substansi menabrak pilar es dan salju. Bum ledakan dahsyat terus terdengar, dan pedang serta badai es dan salju menghilang. Tentunya, dalam babak penyerangan ini, keduanya sama-sama berimbang, dan tidak ada pemenang. Yuan Chubo sangat marah. Pedang salju perak merupakan senjata spiritual yang lengkap, namun gagal mengalahkan senjata spiritual Bifan yang tidak lengkap. Hal ini membuat Yuan Chubo sangat tidak puas. Namun, Yuan Chubo tidak berniat berhenti dan sekali lagi memicu badai es dan salju. Untuk menahan serangan Yuan Chubo, Bifan mengaktifkan pedang jingtian pembasmiabadi 1 dolar penghancur abadi lagi. Sayangnya, pedang pembasmiabadi hanya memiliki begitu banyak energi spiritual yang terkumpul, dan hanya dapat digunakan dua kali. Jika Yuan Chubo memicu badai es dan salju ketiga, pedang pembasmiabadi Bifan akan menjadi hiasan. Bifan, pedang salju perak milikku adalah senjata spiritual yang lengkap. Ia dapat mengeluarkan badai es dan salju tiga kali. Bagaimana jika aku tidak tahu senjata spiritualmu? Yuan Chubo mencibir. Yuan Chubo tahu betul bahwa sangat sulit bagi senjata spiritual yang tidak lengkap untuk mengumpulkan energi spiritual. Dengan kekuatan energi spiritual Bifan, dia dapat mendukung penggunaan keterampilan rahasia paling banyak dua kali. Oleh karena itu, Yuan Chubo tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia ingin melihat ekspresi ketakutan Bifan. Sayangnya Bifan tidak takut apalagi takut, malah tersenyum dan berkata, Ia, senjata spiritualku sudah tidak punya aura lagi, dan kamu tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ia, mulutmu keras. Menurutku kamu bisa bertahan sampai saat itu. Yuan Chubo mencibir. Pedang salju perak, badai es dan salju. Yuan Chubo tidak ragu-ragu dan menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Tian Yuan Strike. Bifan langsung mengaktifkan keterampilan bawaan Tian Yuan Ring tanpa ragu-ragu. Ledakan. Terjadi ledakan besar, dan gelombang udara hampir membuat orang terlempar. Serangan Tian Yuan kembali membubarkan badai es dan salju, serangan Yuan Chubo berhasil dipatahkan, namun masih gagal melukai Bifan. Yuan Chubo berkata dengan kaget Saya tidak percaya bahwa Anda, seorang anak laki-laki dari tempat terpencil, benar-benar membawa dua senjata spiritual. Bifan tidak berbicara, tapi terus menyerang energi pedang Xiao Yao Sian Zi masih sangat kuat. Melihat keraguan-raguan energi pedang, Yuan Chubo sedikit takut dan bahkan sedikit bingung. Namun Yuan Chubo belum menyerah, ia bukanlah orang yang mudah menyerah, ia masih memiliki kartu truf. Perlindungan armor bulu surgawi. Saya melihat baju zirah muncul di tubuh Yuan Chubo, menutupi seluruh tubuh Yuan Chubo, bahkan matanya tidak terbuka dan dilindungi oleh penutup mata. Set baju besi ini begitu megah sehingga seharusnya menjadi satu set senjata spiritual, tetapi tanpa spiritualitasnya, itu juga harus menjadi senjata spiritual yang tidak lengkap. Teknik pedang empat simbol yang mengejutkan. Yuan Chubo mulai menyerang lagi. Kali ini, Yuan Chubo bahkan tidak repot-repot bertahan dan melancarkan serangan sengit, mengabaikan serangan Bifan. Energi pedang Bifan jatuh ke armor Tianyu dan diblokir oleh armor Tianyu, tidak dapat melukai Yuan Chubo sama sekali. Yuan Chubo sangat tidak tahu malu, dia bahkan menggunakan armor setingkat senjata spiritual, kata Siong Wei Dingin. Ada apa? Armor juga merupakan bagian dari kekuatan, kata seorang pria kuat di alam inti emas. Melihat Bifan begitu kuat dan memiliki dua senjata spiritual di sisinya, banyak orang menjadi iri. Tianyu berkata sambil tersenyum saya benar-benar ingin melihat bagaimana saudara Bifan memecahkannya. Saya tidak tahu metode lain apa yang dia miliki. Tianyu menunjukkan senyuman lucu, dia ingin tahu akhir ceritanya. Kelima orang Jingfeng melihat bahwa Yuan Chubo sebenarnya memiliki baju besi tingkat senjata spiritual, dan mereka mulai mengkhawatirkan Bifan lagi. Bifan hampir menggunakan semua kartu trufnya, dan sekarang dia tidak punya cara untuk menembus pertahanan Yuan Chubo. Yuan Chubo tidak perlu bertahan, jika menyerang dengan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk dilawan dan konsumsinya akan jauh lebih kecil. Yuan Chubo sangat berani sehingga Bifan tidak bisa menahan diri dan terus mundur. Bifan berhenti menggunakan Xiao Yao Immortal Finger, bagaimanapun, Xiao Yao Immortal Finger tidak dapat menembus pertahanan Tianyu Armor. Bifan hanya bisa terus menghindar agar tidak terkena Yuan Chubo. Tapi ini bukan jalan yang harus ditempuh, Yuan Chubo sangat kuat dan cepat, Bifan tidak bisa mengelak setiap saat. Bifan mulai berpikir cepat. Dia tidak bisa mengalahkan hari ini. Sekali dikalahkan, yang ada hanya kematian. Yuan Chubo tidak mungkin membiarkan Bifan hidup, karena Bifan telah mengancam Yuan Chubo sekarang, tentu saja, di masa depan. Bifan memikirkannya berulang kali, tetapi tidak ada cara yang tepat untuk menghadapi Yuan Chubo. Pertahanan Tianyu Armor terlalu kuat, dan Bifan merasa dia tidak punya cara untuk mengambil tindakan. Bifan memikirkan semua yang telah dia pelajari, namun tidak satupun yang mampu menembus pertahanan Yuan Chubo, sedangkan untuk kartu truf Bifan, sepertinya tidak ada satupun yang mampu menembus pertahanan Tianyu Jia. Penghancuran diri benih teratai hitam dan putih mampu menembus pertahanan, tapi karena Bifan tidak bisa mengendalikannya, itu tidak ada gunanya. Jika dia tidak bisa menembus pertahanan Armor Tianyu, Bifan akan menderita kerugian besar. Kecuali Bifan dapat mengaktifkan pedang suksian dan mengaktifkan formasi pedang suksian, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Yuan Chubo. Namun, Bifan tidak berniat melakukan itu. Bifan sudah cukup banyak mengungkap kartu trufnya hari ini. Jika formasi pedang suksian pun terungkap, pasti akan ada aliran masalah di masa depan. Tidak hanya sekte Yuan Shi, saya yakin delapan sekte lainnya juga akan mengambil tindakan. Dalam hal ini, Bifan tidak takut, tetapi Wang Zhong, Monan, dan Ji Yinglan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi senjata spiritual, sehingga mereka akan berada dalam bahaya. Bifan tidak ingin membahayakan mereka, jadi dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa, Bifan tidak akan mengaktifkan formasi pedang pembas Miabadi, dia hanya bisa menundanya sebentar dan melihat apakah dia bisa menemukan solusinya. Bifan, kamu sudah mati hari ini, coba saya lihat apakah kamu punya senjata ajaib lainnya, Yuan Chubo tertawa. Bifan benar-benar tertekan, dan Yuan Chubo sangat bangga. Ketika Bifan melihat tebing di sebelahnya, matanya tiba-tiba berbinar dan dia punya ide di benaknya. Bifan bertarung sambil mundur menuju tebing. Yuan Chubo mengejarnya, dan serangannya menjadi semakin sengit, dia tidak akan berhenti sampai dia menghabisi Bifan. Mengapa kakak Bifan mundur ke tebing? Ada lebih sedikit ruang untuk menghindar di sana, jadi bukankah itu lebih berbahaya? Tai Yu sedikit terkejut. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan saudara Bifan, lihat saja dan kamu akan tahu, kata Siong Wei. Setelah Bifan sampai di tebing, dia langsung memanjat ke atas tebing. Karena setiap pergi ke dalam gua, Bifan memanjat tebing dengan sangat cepat, mendaki lebih dari 20 meter dalam sekejap mata. Yuan Chubo ragu-ragu sejenak dan berkata dengan dingin Bifan, tidak mudah untuk melarikan diri. Haha aku tidak punya niat untuk melarikan diri. Aku hanya ingin bertarung denganmu di tebing. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lakukanlah, Bifan tertawa. Kecepatan Bifan menjadi semakin cepat, dan tak lama kemudian dia berada di ketinggian 100 meter, tebingnya sangat tinggi, sekitar 800 meter. Yuan Chubo ragu-ragu sejenak, lalu mulai memanjat, dan bersumpah akan menghabisi Bifan. Yuan Chubo tahu betul bahwa jika Bifan tidak terbasmi kali ini, keadaannya akan lebih sulit di masa depan. Yuan Chubo sangat cepat, mengejar Bifan. Ada banyak orang yang menyaksikan kemeriahan tersebut, dan mereka semua berkumpul di bawah tebing untuk melihat lebih jelas. Namun kelima orang Dongfang Changlong tidak melakukan itu dan menjauhi tebing. Karena Bifan mengirim pesan kepada mereka sebelum naik ke tebing, menyuruh mereka menjauh dari tebing, yang tentu saja masuk akal. Dongfang Changlong dan yang lainnya percaya pada Bifan tanpa syarat, jadi mereka menjauh dari tebing, tidak mengatakan apa-apa dan mengamati perkembangan masalah tersebut. Pertempuran ini menjadi semakin seru. Kami sebenarnya bertarung di tebing yang jaraknya hampir seribu meter. Benar, pertarungan sengit ini sungguh unik. Selama Bifan tidak mati, tidak ada seorang pun di pulau lannya yang berani memprovokasi dia di masa depan. Memang benar tidak ada seorang pun di pulau lannya yang memprovokasi Bifan, tapi sekte Yuan Shi akan melepaskan Bifan. Tentu saja tidak akan. Tai Yu memandang Bifan dan Yuan Chubo dengan penuh minat, sedangkan Siong Wei memandang Bifan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa Bifan layak untuk diketahui, dan tentu saja ia tidak ingin terjadi apa-apa pada Bifan. Bifan dan Yuan Chubo sangat cepat dan mencapai puncak tebing dalam sekejap. Orang-orang di bawah hanya dapat melihat dua titik hitam, dan sosok tersebut tidak dapat terlihat dengan jelas. Bifan mencapai puncak tebing terlebih dahulu dan melihat Yuan Chubo hendak naik. Ia segera melancarkan serangan untuk mencegah Yuan Chubo naik ke puncak tebing. Tercelah, ini sangat tercelah. Para murid sekte Yuan Shi semuanya marah. Yuan Chubo bahkan lebih marah lagi anak muda Bifan, jika kamu memiliki kemampuan bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan, apa gunanya trik kotor seperti itu? Yuan Chubo mencoba mendaki ke puncak tebing beberapa kali, namun gagal. Lawan Bifan di tebing, jika tidak melakukannya dengan baik, kamu akan jatuh dari tebing. Tebing ini panjangnya lebih dari 800 meter, jika terjatuh akan terluka parah meski tidak mati. Bifan menduduki lokasi yang menguntungkan dan terus menyerang, Yuan Chubo dalam bahaya. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa kakak Bifan tidak hanya kuat, tapi juga memiliki pikiran yang santai, puji Siong Wei dengan kagum. Tai Yu tersenyum dan berkata, sungguh memuaskan melihat Yuan Chubo dikalahkan. Dong Fang Changlong dan yang lainnya merasa lega saat melihat Bifan lebih unggul, namun mereka masih sedikit khawatir karena takut Bifan tidak akan bisa menang. Yuan Chubo terlalu kuat dan bukan lawan biasa. Meski dirugikan, Yuan Chubo tidak menyerah dan tetap berusaha mencapai puncak tebing. Setelah Yuan Chubo mencapai puncak tebing, keunggulan Bifan akan hilang. Bifan juga melihat hubungan yang kuat, dia mengertakkan gigi dan akhirnya memutuskan untuk mencoba kartu truf lainnya. Labu 8 Harta Karun membanjiri 7 pasukan. Ada 17 ruang di Labu 8 Harta Karun yang semuanya berisi air. Tanpa ragu, Bifan menuangkan sedikit air dan bergegas menuju Yuan Chubo. 8 Labu Harta Karun menyemburkan air dalam jumlah besar, seperti banjir bandang yang tak terkendali. Yuan Chubo menjerit dan terendam air, air mengalir dari atas tebing seperti air terjun. Banjir, larilah menyelamatkan hidupmu. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan mereka yang menonton kegembiraan di bawah berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lari cepat, orang-orang di bawah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Belum lagi orang-orang di bawah, bahkan Yuan Chubo pun hanyut dari tebing oleh banjir sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Momentum banjir dan kekuatan jatuhnya menyebabkan Yuan Chubo terjatuh dengan keras ke tanah, dan kejatuhannya sangat menyedihkan. Kekuatannya terlalu kuat, dan senjata spiritual Tianyu Armor tidak dapat melindungi Yuan Chubo dengan sempurna. Yuan Chubo tertegun di tempat. Banjir berhenti, dan terjadi kekacauan di bawahnya. Banyak orang yang basah kuyup oleh banjir, dan Yuan Chubo terbaring di genangan air, tak sadarkan diri. Kakak senior Yuan Chubo Kakak senior Yuan Chubo orang-orang di sekte Yuan Shi sangat cemas. Bifan dengan cepat turun dari atas tebing dan mencapai sisi Yuan Chubo, dia mengarahkan pedangnya ke arah Yuan Chubo, wajahnya sedingin es. Ada banyak orang dari vaksi Yuan Shi yang hadir, dan mereka berhenti di depan Yuan Chubo. Bifan, kamu tidak bisa menghabisi Yuan Chubo. Kami bertarung dalam duel yang adil, apakah kamu ingin ikut campur? Suara Bifan dingin. Kami harus memastikan keselamatan Yuan Chubo. Jika Anda ingin mengambil tindakan lebih lanjut, kami akan menghentikan Anda. Ada banyak murid sekte Yuan Shi yang hadir, lebih dari sepuluh di antaranya, termasuk tiga orang yang kuat di alam inti emas. Jika orang-orang ini mencoba menghentikannya, mereka benar-benar tidak akan bisa menghabisi Yuan Chubo. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kegembiraan itu tidak dapat membantu Bifan, mereka juga takut menyinggung sekte Yuan Shi. Sekte Yuan Shi adalah raksasa dunia Tianyu, bahkan delapan sekte lainnya harus melihat wajah sekte Yuan Shi, tidak ada jalan lain. Bahkan Xiong Wei tidak tampil mewakili Bifan, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili Istana Tianluo. Saat ini, jika Anda ikut campur secara acak, Anda akan dibenci. Bifan merenung sejenak dan berkata, dalam hal ini, kamu harus membayar harganya. Kamu melanggar aturan duel, bagaimana kamu bisa lolos begitu saja. Ada tiga orang kuat di alam inti emas di sisi lain. Jika Bifan mencoba menyerang mereka dengan paksa, dia mungkin bukan tandingan mereka, jadi dia hanya bisa bertahan untuk saat ini. Namun, Bifan tidak berniat melepaskan Yuan Chubo begitu saja, ia melanggar aturan duel dan harus membiarkan lawannya mengambil darah. Lima orang dari Dongfang Changlong juga mengepung mereka, dengan senjata di tangan dan pedang terhunus, situasi sangat mencekam. Bifan, apa yang kamu inginkan? Pedang salju perak Yuan Chubo atau baju besinya bisa diterima, kata Bifan dingin. Bifan, jangan melangkah terlalu jauh. Bifan tersenyum dan berkata, Yah, paling buruk, jika aku menghabisi Yuan Chubo, semua yang ada padanya akan menjadi pialaku. Jika aku mencoba yang terbaik, kamu mungkin tidak akan bisa menghentikanku. Bifan, apakah kamu benar-benar ingin berselisih dengan Sekte Yuan Shi? Kaulah yang pertama kali melawanku, aku baru saja melawan, kata Bifan dengan tenang. Ekspresi ketiga orang kuat di alam inti emas berubah drastis, mereka berdiskusi sebentar dan kemudian mengirim satu orang untuk berbicara. Bifan, kami bersedia menggunakan tiga ramuan emas untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah keuntungan kami. Jika Anda tidak setuju, kami akan menemani Anda sampai akhir. Tiga ramuan emas patut dipertimbangkan, Bifan berkata dengan tenang kalau begitu, keluarkan tiga ramuan emas dan keluar. Jika kamu memprovokasi saya lain kali, kamu akan mati. Tiga orang kuat di alam inti emas sangat marah, tetapi setelah melihat kekuatan Bifan, mereka tidak berani marah. Bifan mampu menghabisi Yuan Tianba, jadi tentu saja dia tidak akan takut menghabisi beberapa anggota Sekte Yuan Shi lagi. Mereka mengeluarkan tiga ramuan emas, lalu mendukung Yuan Cubo dan segera pergi. Orang-orang di sekitar sangat senang ketika melihat Sekte Yuan Shi dikalahkan, tetapi mereka tidak berani tertawa terbahak-bahak, dan mereka tidak tahan. Kali ini Bifan menjadi terkenal dalam satu pertempuran, meskipun Bifan masih berada di alam pengubah tulang, orang-orang ini memperlakukannya sebagai ahli alam ramuan emas terkemuka. Bifan setidaknya memiliki dua senjata spiritual yang cukup membuat orang iri, namun mereka tidak berani serakah karena ingin hidup lebih lama. Saudara Bifan, saya tidak menyangka kamu begitu kuat. Bahkan Yuan Cubo bukanlah tandinganmu. Terutama caramu mengalahkan Yuan Cubo sangat memuaskan. Siong Wei tertawa. Saudara Siong Wei-wei memenangkan penghargaan itu, saya hanya beruntung, kata Bifan dengan tenang. Saudara Bifan sangat rendah hati. Bisa menang seperti ini dianggap unik, kata Tai Yu sambil tersenyum. Terima kasih kepada Saudara Siong Wei-wei dan Saudara Tiyu yang baru saja berbicara dengan saya. Terima kasih banyak, Bifan berkata dengan tulus. Bukan apa-apa, aku hanya tidak tahan dengan apa yang dilakukan Yuan Cubo, kata Tiyu. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kegembiraan itu pergi satu demi satu. Sebelum pergi, mereka semua mengingat Bifan di dalam hati mereka. Orang ini tidak boleh dipusingkan. Akhirnya, Siong Wei dan Tiyu pergi, meninggalkan Bifan sendirian. Saudara Bifan, bagus sekali, kata Jing Feng sambil menepuk bahu Bifan. Ups Bifan berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Pertarungan sengit dengan Yuan Cubo barusan terlalu menegangkan dan menghabiskan banyak energi. Bifan sudah menghabiskan seluruh energinya. Jika bukan karena kemauannya untuk mendukungnya, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Sekarang setelah semua orang luar pergi, Bifan menjadi santai dan tidak bisa lagi bertahan. Saudara Bifan, kamu baik-baik saja. Dongfang Changlong dan lima orang lainnya sangat cemas. Aku-aku hanya kelelahan. Bantu aku kembali ke gua. Suara Bifan sangat lembut sehingga dia tidak bisa mendengarnya. Dongfang Changlong dan lima orang lainnya dengan cepat membantu Bifan kembali ke gua untuk mencegah orang lain melihatnya dan memanfaatkannya. Setelah kembali ke gua, Bifan segera mulai berlatih. Meskipun Bifan hampir kelelahan dari rangkaian pertempuran ini, dia masih memperoleh banyak keuntungan. Pertama dia bertarung melawan Siong Wei, dan kemudian dia bertarung keras melawan Yuan Chubo. Keduanya adalah orang kuat di alam ramuan emas teratas. Melawan keduanya lebih sulit daripada melawan dua ubur-ubur tingkat jindan, dan keuntungannya akan lebih besar. Bifan dengan hati-hati memahami dan memahami, dan dia berharap untuk mengambil langkah lebih jauh dan meningkatkan kekuatannya lagi. Kali ini, Bifan berlatih selama tiga hari tiga malam sebelum bangun tidur. Setelah bangun, Bifan menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia langsung mencapai kondisi puncak perubahan tulang. Baik itu kekuatan fisik atau senjata spiritual, semuanya berada di ambang terobosan. Selama Anda bisa terus berlatih, saya yakin Anda akan menjadi orang kuat di alam inti emas dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, Bifan telah meningkat pesat dalam segala aspek, terutama dalam hal seni bela diri, keterampilan tubuh, dan pengalaman bertarung yang sebenarnya. Setelah tiga hari pencernaan, Bifan yakin menghadapi Yuan Chubo lagi tidak akan sesulit itu. Mungkin, Bifan masih belum bisa menembus pertahanan Tianyu Armor, tapi setidaknya Bifan tidak akan merasa malu. Dalam tiga hari terakhir, Dongfang Changlong, Jingfeng, Wang Zhong, Monan, dan Ji Yinglan sangat gugup, takut terjadi sesuatu pada Bifan, jadi mereka semua melindungi Bifan. Mereka lega melihat Bifan bangun. Saudara Bifan, apa kabar? Jingfeng sangat prihatin. Bagus, sangat bagus, sangat bagus, lebih baik dari sebelumnya. Bifan tertawa. Melihat Bifan tertawa, Wang Zhong masih merasa sedikit tidak nyaman dan sangat khawatir saudara Bifan, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja, aku sekarang selangkah lagi dari ranah inti emas. Bifan sangat senang. Benarkah, saudara Bifan? Hebat sekali. Setelah kamu menjadi orang kuat di alam jindan, kamu tidak perlu takut pada Yuan Chubo. Dongfang Changlong sangat bersemangat. Jangan khawatir, aku akan berkultivasi ke alam inti emas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika Yuan Chubo ingin menghabisiku, itu tidak mungkin, kata Bifan dingin. Dia berhenti dan melanjutkan kami tidak akan pergi berburu monster akhir-akhir ini. Saya akan mengasingkan diri dengan seluruh kekuatan saya dan bersiap untuk terobosan. Anda akan melindungi saya. Bifan dengan jelas merasakan bahwa dia tidak jauh dari terobosan. Setelah energi spiritual dalam tubuh Bifan terkondensasi menjadi ramuan emas, kekuatannya akan meningkat lagi, dan dia akan dapat mengaktifkan kekuatan senjata spiritual tersebut. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk menembus pertahanan langit. Armor Bulu Oleh karena itu, prioritas utama Bifan adalah menemukan cara untuk menerobos. Energi spiritual di tubuhnya secara bertahap berubah menjadi, dan dapat menjadi padat kapan saja dan memadatkan ramuan emas. Pada saat itu, apa yang ada di tubuhnya akan menjadi padat, menjadi kekuatan spiritual, bukan energi spiritual. Kekuatan spiritual lebih kuat dari energi spiritual. Kekuatan Yuan Chubo tidak sebaik Bifan, namun ia bisa lebih unggul karena energi spiritual menekan energi spiritual. Saudara Bifan, berlatihlah kultifasi sesegera mungkin, kami akan melindungimu sampai mati, mata Wang Zong tegas dan teguh. Tidak perlu terlalu gugup dulu. Ujian terakhir adalah hari di mana aku menerobos. Semua ramuan emas yang kami miliki akan diserahkan kepadamu. Jika kamu benar-benar tidak bisa menolaknya, biarkan ramuan emas itu sendiri. Hancurkan dan hentikan orang-orang itu. Kata Bifan Saudara Bifan, ini tidak mungkin terlalu serius, kan? Kata Jing Feng Apakah menurutmu Yuan Chubo akan melepaskanku dengan mudah? Sama sekali tidak. Kali ini aku telah mengecewakannya, dan aku telah memberikan ancaman padanya, jadi dia tidak akan melepaskanku. Saat aku menerobos, pasti akan ada pergerakan. Itu sangat besar, dan orang-orang dari sekte Yuan Shi pasti akan turun tangan ketika saatnya tiba. Bifan berkata kamu tidak cukup kuat untuk melawan Yuan Chubo dan yang lainnya. Jika perlu, ledakan saja ramuan emasnya. Kami sudah punya banyak ramuan emas. Oke, jika saatnya tiba, Saudara Bifan akan berkultivasi jauh di dalam gua. Kami akan melawan di luar dan kami tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu masuk dan mengganggu Saudara Bifan, kata Jing Feng. Jangan berjuang keras dan langsung meledakkan gua itu. Mereka tidak akan bisa masuk, kata Bifan. Jika guanya diledakkan, bagaimana kita bisa keluar? Dongfang Changlong bertanya dengan heran. Selama aku menerobos dan menjadi orang kuat di alam inti emas, tidak mungkin aku bisa keluar, kata Bifan sambil tersenyum. Tebing ini tidak terlalu besar, dan guanya sudah cukup dalam. Selama kita terus memisahkani, kita akan memisahkaninya dalam waktu singkat. Iya, kami akan menghentikan retret kami dan melihat apa yang dapat dilakukan orang-orang itu, kata Wang Zhong sambil tersenyum. Jing Feng berkata kita tidak perlu terlalu cemas. Setelah orang-orang dengan motif tersembunyi itu memasuki gua, kita kemudian dapat membiarkan ramuan emas meledak, cukup untuk mereka minum sepoci. Haha. Dongfang Changlong dan yang lainnya tertawa, dan mereka semua tampak santai setelah memiliki rencana. Bifan mulai terus mundur, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih, dan momentumnya semakin meningkat dari hari ke hari. Apalagi saat mereka sampai di belakang, Dongfang Changlong dan lima orang lainnya merasa sedikit ketakutan. Kemajuan Bifan sangat cepat, seperti menaiki roket. Lima anggota Dongfang Changlong, ditambah ular api jahat dan singa, bergiliran waspada, dan mereka yang tidak memiliki tugas kewaspadaan akan berlatih dalam pengasingan. Kekuatan. Mereka semua melihat pentingnya kekuatan dengan sangat jelas, jadi mereka juga bekerja keras, berharap mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dongfang Changlong dan yang lainnya tidak ingin bergantung sepenuhnya pada Bifan, dan mereka tidak ingin terlalu menekan Bifan. Saudara bersatu. Ketajamannya memecahkan emas. Kenam Bifan setelah bekerja sangat keras, jadi mereka harus meningkatkan kultifasinya. Pada hari ketiga, energi spiritual dalam tubuh Bifan mulai memadat, saat itulah ia menerobos kemacetan dan menjadi orang kuat di alam inti emas. Saudara Jingfeng, Saudara Wang Zhong, Saudara Monan, Saudara Ji Yinglan, dan Saudara Changlong, terserah Anda sekarang. Saya harus masuk jauh ke dalam gua untuk berlatih. Apapun yang terjadi, saya tidak ingin terjadi apa-apa pada Anda, kata Bifan. Saudara Bifan, jangan khawatir, kami tidak akan menyianyayakan hidup kami, kata Jingfeng sambil tersenyum. Bifan melirik ke arah Dongfang Changlong dan lima orang lainnya, lalu memimpin singa ular api jahat menuju ke dalam gua. Dongfang Changlong dan lima orang lainnya tetap berada di pintu masuk gua. Tak lama setelah Bifan pergi, fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan muncul, energi spiritual seluruh pulau lainnya, dan bahkan energi spiritual lautan di sekitarnya, melonjak menuju gua tempat Bifan berada. Energi spiritual meresap, bahkan di dalam gua yang tertutup, energi spiritual dapat datang dan pergi dengan bebas. Melihat badai energi spiritual muncul, Dongfang Changlong berkata dengan terkejut Bifan sudah mulai menerobos. Tampaknya banyak orang berkuasa akan segera tiba. Badai energi spiritual semakin kuat dan kuat, mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Semua orang kuat di pulau lainnya merasakan bahwa Yuan Chubo sedang berburu monster. Ketika dia merasakan pusat-pusaran badai energi spiritual, dia terkejut mungkinkah Bifan yang menerobos. Tidak, kita tidak boleh membiarkan Bifan terobosan Bifan berhasil. Yuan Chubo tahu betul bahwa begitu Bifan berhasil menerobos, Yuan Chubo tidak akan mampu lagi menekan Bifan. Selama pertempuran, Yuan Chubo tahu betul bahwa Bifan hanyalah orang kuat di alam pertukaran tulang. Alam pertukaran tulang sudah cukup kuat untuk bersaing dengan master alam inti emas teratas. Jika dia berhasil menjadi alam inti emas yang kuat Tuan, lalu betapa kuatnya itu? Yuan Chubo tidak dapat membayangkannya. Dan dia tidak berani membayangkannya. Apa yang terjadi dengan kakak senior Yuan Chubo? Tanya seorang pria kuat di alam inti emas. Jangan tanya apapun. Biarkan semua muridku dari sekte Yuan Shi keluar dan ikut denganku, kata Yuan Chubo. Kakak senior Yuan Chubo, kita baru saja mengepung monster alam jindan. Kenapa kita menyerah seperti ini? Menyerahlah? Cepat, kata Yuan Chubo dengan cemas. Begitu tebakannya benar, jika dia tidak menghentikannya secepatnya, konsekuensinya akan serius. Faksi Yuan Shi semuanya meninggalkan monster yang mereka lawan, dan kemudian bergabung dengan Yuan Chubo. Ayo pergi, jika kita terlambat, maka akan terlambat, kata Yuan Chubo dingin. Ya, kakak senior Yuan Chubo. Sepertinya itu meletus dari tempat persembunyian Bi Fan dan yang lainnya. Mungkinkah Bi Fan bersaudara menerobos? Siong Wei bertanya dengan heran. Segera, Siong Wei memimpin murid-murid dari Istana Tianluo dan bergegas ke tempat Bi Fan dan yang lainnya beristirahat. Tai Yu juga merasakannya, dan tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju sumber badai energi spiritual. Hampir semua manusia kuat di pulau lainnya bergerak dan bergegas mendekat. Tidak hanya manusia kuat yang mengambil tindakan, tetapi banyak monster di laut yang datang ke darat dan bergegas menuju tebing tempat Bi Fan dan yang lainnya bersembunyi. Kali ini kekacauannya lebih besar dibandingkan waktu lainnya, karena badai energi spiritual lebih berlebihan dan secara alami akan menarik monster yang lebih kuat. Ulaulahnya dipenuhi dengan suara auman monster, yang membuat manusia kuat gemetar ketakutan. Siapa yang membuat suara sebesar itu? Ini hanyalah gelombang binatang buas. Benar? Ayo ikuti saja yang lain. Berbahaya jika kita sendirian. Cepatlah, gelombang besar akan datang. Banyak orang yang panik dan mengikuti kerumunan itu. Yuan Chubo dan yang lainnya adalah yang tercepat dan mencapai tempat pertama. Kakak senior Yuan Chubo, sepertinya seseorang seperti Bi Fan sedang mencoba menerobos kemacetan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Terburu-buru dan basmi semua orang itu. Tidak peduli siapa yang menerobos kemacetan, mereka akan mati. Suara Yuan Chubo sangat dingin. Kakak senior, haruskah kita bergegas maju sekarang? Kamu tidak bisa menunda, kamu harus cepat. Begitu Bi Fan menjadi orang kuat di alam inti emas, aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Yuan Chubo memiliki tatapan dingin di matanya. Di awal dinasti Yuan, saat Bo hendak memanjat tebing, Siong Wei dan Tiyu juga datang satu per satu. Yuan Chubo, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Siong Wei keras. Apa? Apakah Istana Tianluo Anda ingin mengganggu urusan Sekte Yuan Shikami? Yuan Chubo segera memasang topi besar di kepalanya. Yuan Chubo, kamu sangat tidak tahu malu, kamu memanfaatkan bahaya orang lain. Siong Wei Wei marah. Terus kenapa? Siapa yang ingin menghentikanku? Yuan Chubo menatap orang-orang yang hadir dengan mata dingin. Tiyu hanya tersenyum ringan tetapi tidak berbicara. Dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya jika dia membuka mulut. Selain itu, dia ingin melihat bagaimana tanggapan Bifan. Sekarang dia memutuskan untuk memenangkan hati Bifan, dia masih harus mempertimbangkan kemampuan dan ketegasan Bifan. Melihat tidak ada yang menghentikannya, Yuan Chubo membawa murid-murid Sekte Yuan Shikami dan mulai memanjat gua. Melihat Yuan Chubo terus mendaki, Siong Wei merasa khawatir. Kelima orang Dongfang Changlong menjulurkan kepala dan melihat Yuan Chubo dan yang lainnya mendekati gua. Saudaraku, biarkan mereka sedikit menderita, kata Jing Feng sambil tersenyum. Segera, Jing Feng dan yang lainnya tertawa dan terus melemparkan batu ke bawah, yang telah mereka persiapkan sejak lama. Dengan skill Jing Feng, akurasinya masih sangat tinggi. Batu seukuran batu giling terus berjatuhan dari langit, Yuan Chubo dan yang lainnya berusaha menghindar, namun tidak ada tempat untuk berdiam di atas tebing. Sehingga tidak mudah untuk mengelak. Ada lebih dari selusin murid Sekte Yuan Shi setelah hujan batu, hanya empat orang kuat dari alam inti emas yang tersisa di tebing. Haha Siong Wei Wei tertawa saya tidak menyangka saudara Bi Fan begitu licik. Saya sangat terdorong. Banyak orang di bawah memandang Dongfang Changlong dan yang lainnya dengan kaget, dengan hati merinding. Orang-orang ini sangat kejam bahkan melemparkan batu ke arah mereka, bukankah ini akan mengorbankan nyawa orang? Wajah Yuan Chubo berubah drastis kalian semua mati, aku pasti akan menghabisimu. Segera, empat orang kuat di alam inti emas dengan cepat memanjat, mereka sangat cepat, menantang hujan batu, dan mencapai dasar gua dalam sekejap mata. Evakuasi, Dongfang Changlong dan lima orang lainnya tidak terus melempar batu dan bergegas menuju kedalaman gua. Yuan Chubo dan empat orang lainnya akhirnya naik ke dalam gua, namun Dongfang Changlong dan lima orang lainnya telah menghilang. Kejar, kita harus menghabisi mereka, terutama jika Bifan tidak berhasil menerobos, teriak Yuan Chubo. Yuan Chubo mengejar di depan, diikuti oleh tiga lainnya. Yuan Chubo dan yang lainnya mengejar mereka. Apakah menurutmu kakak Bifan akan baik-baik saja? Tanya Xiong Wei. Kakak senior Xiong Wei, lebih baik kita tidak melapor. Jika kita menyinggung orang-orang sekte Yuan Shi, kita tidak akan bisa menjelaskannya saat kita kembali. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil tindakan. Xiong Wei cukup tertekan. Hoho pada saat ini, sejumlah besar monster-monster merasakan suaranya, bukannya menyerang orang-orang di sekitar mereka. Monster-monster ini malah bergegas menuju tebing. Monster juga bisa memanjat, dan monster cepat dengan cepat bergegas masuk ke dalam gua. Monster paling sensitif terhadap energi spiritual yang kuat, dan begitu ditemui, mereka akan mengerumuninya. Melihat semakin banyak monster yang muncul, ekspresi manusia kuat yang hadir berubah. Meskipun ada banyak manusia kuat yang hadir, jika dihadapkan pada dampak dari begitu banyak monster, korbannya mungkin sangat besar. Dengan banyaknya monster yang memasuki gua, aku khawatir Yuan Chubo dan yang lainnya tidak akan selamat, apalagi orang-orang di dalamnya. Benar, lusinan monster alam jindan telah masuk, dan masih banyak lagi monster yang masuk. Taiyu merasa sangat kasihan melihat situasi berkembang seperti ini, sayang sekali jika Bifan mati seperti ini. Jika dia bisa memenangkan Bifan, Tiyu akan memiliki penolong yang kuat di masa depan. Siong Wei berbeda, Siong Wei sangat menganggap Bifan sebagai temannya, jadi dia sangat mengkhawatirkan Bifan. Semakin banyak monster masuk ke dalam gua, dan sementara orang-orang di luar memperhatikan, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Ledakan, segera setelah itu, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, tebing berguncang hebat, dan bebatuan terus berjatuhan. Tebing itu berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. Orang-orang di luar tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Taiyu bertanya dengan heran. Badai energi spiritual tidak berhenti, tetapi menjadi semakin ganas, terlihat jelas bahwa para kultifator belum selesai berlatih. Ternyata setelah Yuan Chubo dan keempat pria itu mengejarnya, beberapa saat kemudian, mereka berhasil menyusul Dongfang Changlong dan kelima pria tersebut, dan mereka pun berada tak jauh dari situ. Rencananya, kelima anggota Dongfang Changlong mengaktifkan salah satu ramuan emas untuk meledak. Penghancuran diri dari alam inti emas begitu kuat sehingga Yuan Chubo dan empat orang lainnya segera dibuang. Sebagian besar dinding gua runtuh, langsung menghalangi gua. Sebelum Yuan Chubo sempat bereaksi, dia terlempar, untungnya, Yuan Chubo memiliki pelindung bulu langit untuk melindunginya, jadi dia pingsan. Tiga pembangkit tenaga listrik alam jindan di belakang Yuan Chubo merasa tidak nyaman, saat mereka terpesona, tidak ada bagian tubuh mereka yang utuh. Ledakan ramuan emas begitu kuat sehingga akan aneh jika Anda bisa menahannya dengan darah dan daging Anda dan tidak terluka. Belum lagi mereka berempat, monster yang mengikuti di belakang juga terhempas oleh gelombang udara. Monster-monster itu penuh ketakutan akan bahaya dan mundur satu demi satu, tidak berani bergerak maju. Jika monster itu tidak takut, mereka akan bergegas maju dan menginjak-injak keempat Yuan Chubo hingga berkeping-keping. Yuan Chubo tidak terluka parah, tetapi pingsan. Dia segera bangun. Ketika dia melihat jalan di depannya diblokir dan ada monster berdiri di belakangnya, seluruh tubuh Yuan Chubo sangat dingin dan hatinya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bi Fan, aku harus menghabisimu kebencian Yuan Chubo terhadap Bi Fan mencapai puncaknya. Yuan Chubo tidak melihat luka ketiga temannya, malah dia berjongkok di sudut dan berusaha untuk tidak menarik perhatian para monster. Monster-monster itu tidak bisa maju atau mundur, semakin banyak monster-monster yang datang dari belakang, dan jalan di depan diblokir lagi. Haha menyenangkan sekali. Saya tidak tahu apakah Yuan Chubo dan empat orang lainnya sudah mati. Bahkan jika mereka tidak mati, saya khawatir mereka akan kehilangan kulitnya. Dongfang Changlong tertawa bahagia. Jing Feng tersenyum dan berkata, benar, gerakan saudara Bi Fan sangat luar biasa. Setelah gerakan ini digunakan, kita aman, tetapi Yuan Chubo dan yang lainnya dalam bahaya. Saya ingat sepertinya ada banyak monster yang mengikuti di belakang. Bukankah lebih baik mati, masih terlalu dini untuk berurusan dengan kita, kata Monan dingin. Monan tidak memiliki kesan yang baik terhadap para murid sekte tersebut. Belum lagi niat Bo di awal dinasti Yuan tidak baik untuk mereka. Ji Ing Lan berkata, kita harus terus tinggal di sini. Jika seseorang berniat membuka lorong itu, kita akan meledakan ramuan emas lagi agar orang-orang itu terlihat baik. Belum pernah ada kelegaan seperti hari ini. Ketika saudara Bi Fan menjadi orang kuat di alam inti emas, rasa takut kita akan berkurang. Saya berharap Yuan Chubo masih hidup dan meninggalkan saudara Bi Fan untuk menanganinya secara pribadi. Dongfang Changlong mencibir jalan. Kelima orang Dongfang Changlong tidak pergi, berdiri jauh dari jalan yang diblokir, menunggu dengan tenang. Setelah Bi Fan mulai berlatih, dia tidak tahu apa-apa lagi tentang dunia luar, bahkan jika terjadi ledakan dahsyat, Bi Fan tidak bergerak atau bahkan mendengar suara apapun karena kenam inderanya telah tertutup. Dalam latihan ini, untuk mengubah energi spiritual menjadi kekuatan spiritual, perlu dipadatkan menjadi ramuan emas, yang bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan energi spiritual yang besar. Bi Fan dengan panik menyerap energi spiritual untuk mengisi kekurangan di tubuhnya. Pedang Suksian, Bilah Darah, Cincin Tianyuan, Delapan Labu Harta Karun, dan bahkan Teratai Ane Dua Warna semuanya keluar untuk ikut bersenang-senang. Akibatnya, Bi Fan mengeluarkan lebih banyak suara daripada sebelumnya. Energi spiritual dalam jumlah besar mengalir ke dalam tubuh Bi Fan, ini adalah hal yang sangat menyakitkan, tetapi Bi Fan tidak merasakan apapun dan memasuki tingkat kultivasi yang dalam. Setelah sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuh Bi Fan, energi itu dengan cepat mencair, dan semakin banyak energi spiritual cair di tubuhnya. Ketika jumlah energi spiritual cair mencapai tingkat tertentu, ia mulai memadat dan memadatkan ramuan emas. Langkah ini sangat penting, jika energi spiritual tidak mencukupi, pemadatan ramuan emas akan berakhir dengan kegagalan. Meskipun Bi Fan menyerap energi spiritual dalam jumlah besar, karena empat senjata spiritual dan Teratai Ane Dua Warna, energi spiritual Bi Fan untuk memadatkan ramuan emas agak tidak mencukupi. Melihat energi spiritual tidak cukup dan ramuan emas tidak dapat terbentuk, Bi Fan menjadi sangat cemas. Untuk mendapatkan energi spiritual yang cukup, Bi Fan mengeluarkan jutaan kristal di tas Kiankun, mengubur dirinya dengan kristal tersebut, dan kemudian mulai menyerap energi spiritual di dalam kristal tersebut. Dengan masuknya energi spiritual dalam jumlah besar, ramuan emas Bi Fan secara bertahap mulai terbentuk. Entah kenapa, tapi ramuan emas yang dipadatkan oleh Bi Fan jauh lebih besar daripada orang biasa, sehingga jumlah energi spiritual yang dibutuhkan juga lebih besar. Batu kristal di sekitar Bi Fan terus berubah menjadi bubuk, hal ini disebabkan oleh energi spiritual yang tersedot. Semakin banyak batu kristal yang berubah menjadi bubuk, yang menunjukkan betapa menakjubkannya Bi Fan menyerap energi spiritual dengan kecepatan yang luar biasa. Terlalu banyak energi spiritual yang masuk, dan darah mulai mengalir dari pori-pori Bi Fan. Hal ini menunjukkan bahwa terlalu banyak energi spiritual bukanlah hal yang baik. Semua energi spiritual dalam radius ratusan mil terkuras dalam waktu singkat, dan Bi Fan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap energi spiritual yang lebih jauh. Namun masih ada satu langkah terakhir bagi Bi Fan untuk memadatkan ramuan emas, yaitu akhirnya terbentuk dan memiliki semangat. Ramuan emas tidak hanya harus berbentuk, tetapi juga memiliki daya tarik, barulah dapat dianggap sebagai emas asli, eliksir. Tak lama kemudian, bahkan batu kristal di sekitar Bi Fan kehilangan energi spiritualnya dan berubah menjadi tumpukan bubuk, tidak ada energi spiritual bagi Bi Fan untuk terus berlatih. Hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa. Bagaimana Bi Fan bisa menyaksikan kondensasi ramuan emas gagal? Tentu saja tidak. Setelah kondensasi ramuan emas gagal, tingkat budidaya tidak akan maju tetapi mundur, di masa depan, akan membutuhkan banyak waktu untuk berlatih lagi, dan akan lebih sulit untuk memadatkan ramuan emas. Tidak boleh gagal, tidak boleh gagal. Tepat ketika Bi Fan merasa putus asa, cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari teratai dua warna, dan kemudian dua energi kuat memasuki tubuh Bi Fan. Energi ini bukanlah energi dari teratai aneh dua warna, melainkan energi dari dua ramuan emas yang dirampok oleh teratai aneh dua warna. Energi dari satu ramuan emas sudah luar biasa, dan sebagian besar energi dari dua ramuan emas dituangkan ke dalam tubuh Bi Fan pada saat yang bersamaan. Sebagian kecil energi dalam ramuan emas telah diserap oleh teratai aneh dua warna, dan sisa energinya telah memasuki tubuh Bi Fan. Budidaya Bi Fan berhasil dan dia akhirnya menjadi orang kuat di alam inti emas. Merasakan kekuatan agung di dalam tubuhnya, Bi Fan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Khawatir tentang keselamatan Dongfang Changlong dan lainnya, Bi Fan tidak punya waktu untuk menstabilkan kondisinya dan dengan cepat berjalan keluar gua. Saat Bi Fan sedang berlatih, Evil Fire Snuckle Lion juga mendapatkan banyak manfaat. Ia mengikuti Bi Fan dari dekat dan terlihat lebih bertenaga, sayangnya, Bi Fan tidak sempat melihatnya. Kecepatan Bi Fan menjadi semakin cepat, dan ia segera sampai di tempat Dongfang Changlong. Melihat kelima anggota Dongfang Changlong dalam keadaan utuh, Bi Fan akhirnya merasa lega. Saudara Wang Zhong, Saudara Jingfeng, Saudara Monan, Saudara Ji Yinglan, dan Saudara Changlong, apakah kamu baik-baik saja? Bi Fan masih bertanya dengan cemas. Saudara Bi Fan, kamu akhirnya menjadi orang kuat di alam inti emas, Dongfang Changlong dan lima orang lainnya berseru kaget. Jingfeng berkata dengan gembira akhirnya, salah satu dari kami berenam adalah orang kuat di alam inti emas. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di pulau lainnya yang akan menimbulkan masalah bagi kami. Ya, saya akan bisa merasa bangga di masa depan. Begitu Bi Fan menjadi orang kuat di alam inti emas, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di antara orang-orang kuat di alam inti emas, kata Monan bersemangat. Seiring meningkatnya kekuatan Bi Fan, situasi antara Monan dan Bei Ming Sui menjadi lebih menjanjikan. Kita harus pergi dari sini dulu dan masuk jauh ke dalam gua. Aku ingin menstabilkan keadaanku, dan kamu juga perlu istirahat dan berlatih. Setelah aku menstabilkan keadaanku, aku akan mencari jalan keluar, kata Bi Fan. Mereka kembali ke bagian terdalam gua dan mulai berlatih. Melihat keberhasilan terobosan Bi Fan, Dongfang Changlong, Wang Zhong, Monan, Ji Yinglan, dan Jingfeng tidak hanya iri, tetapi juga sedikit lebih termotivasi. Yuan Cubo merasa gugup untuk waktu yang lama, sampai badai energi spiritual menghilang dan monster mundur, Yuan Cubo merasa lega. Pada saat ini, Yuan Cubo Cai pergi untuk memeriksa luka beberapa temannya. Tiga orang kuat di alam inti emas tidak memiliki baju besi tingkat senjata spiritual untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka semua terluka parah. Saya khawatir mereka akan terbaring di tempat tidur selama sekitar sebulan. Melihat penampilan menyedihkan ketiga temannya, Yuan Cubo masih menyimpan ketakutan. Bi Fan ini sangat kejam dan bengis sehingga dia mengurung dirinya sendiri di dalam gua. Cukup kejam. Karena dia sangat kejam, saya harus menambahkan bahan bakar ke dalam apinya, kata Yuan Cubo dingin. Yuan Cubo akhirnya membantu ketiga temannya keluar dari gua, kemudian Yuan Cubo kembali ke gua lagi dan mengeluarkan ramuan emas. Bi Fan, aku ingin kamu dan temanmu dikubur hidup-hidup di dalam. Mata Yuan Cubo sangat dingin. Yuan Cubo mengaktifkan ramuan emas, menyebabkannya hancur sendiri. Boom, suara keras. Tebing itu akhirnya mulai runtuh, dan pintu masuk gua langsung ditutup. Yuan Cubo, kamu terlalu berbahaya. Siong Wei marah. Berbahaya? Aku sangat berbahaya. Bi Fan dan orang-orang itu juga meledakkan ramuan emas dan hampir menghabisi tiga kakak laki-lakiku. Siapa yang lebih berbahaya? Yuan Cubo berkata dengan marah. Itu karena kamu ingin membawa masalah pada orang lain dan membawa masalah pada dirimu sendiri. Siong Wei mencibir. Siong Wei, jangan berpikir aku tidak berani berurusan denganmu, teriak Yuan Cubo. Yuan Cubo, jangan berpikir aku takut padamu. Jangan membuat masalah melawan sekte jika kamu memiliki kemampuan. Siong Wei bukanlah orang yang takut akan masalah. Kamu Yuan Cubo benar-benar ingin menghabisi Siong Wei, tetapi istana batinnya juga terluka, dan dia tidak yakin bisa menghadapi Siong Wei, jadi Yuan Cubo menahannya. Tai Yu tersenyum dan berkata saudara Yuan Cubo, menurutku kamu harus membawa temanmu dan pergi lebih awal. Mereka perlu istirahat. Siong Wei, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Yuan Cubo meninggalkan beberapa patah kata dan pergi bersama yang lain. Sungguh memuaskan melihat Yuan Cubo dikalahkan satu demi satu. Siong Wei tertawa. Dia sama sekali tidak mengingat kata-kata Yuan Cubo. Kakak senior Siong Wei, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Yuan Cubo? Jika kamu takut pada segalanya, mengapa kamu berlatih? Bahkan jika kamu berlatih, kamu tidak akan mencapai apapun. Jika kamu ingin menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu harus memiliki semangat yang tidak kenal takut, kata Siong Wei. Tai Yu bertanya-tanya pada energi spiritual telah berakhir, dan para kultifator telah menyelesaikan kultifasi mereka. Tetapi bagaimana mereka bisa keluar sekarang? Sepertinya Bifan dan yang lainnya kemungkinan besar akan disegel di dalam gua. Sayang sekali. Sebagian besar orang di luar masih mengagumi Bifan dan kelompoknya. Bifan dan yang lainnya tidak bisa keluar seperti ini. Mereka agak bersimpati, tetapi mereka lebih menyombongkan kemalangan mereka karena lebih banyak orang yang iri pada mereka. Setelah badai energi spiritual berakhir, semua monster-monster itu mundur dan tidak bertarung dengan manusia yang kuat. Mereka yang berada di luar tidak berani memprovokasi kelompok besar monster-monster tersebut. Mereka masih ketakutan saat melihat monster-monster itu pergi. Tampaknya masalahnya sudah selesai, tetapi kebanyakan orang tidak pergi, mereka ingin melihat apakah Bifan dan yang lainnya bisa keluar. Jika Bifan dan yang lainnya bisa keluar hidup-hidup, dan salah satu dari mereka telah berkultivasi ke alam inti emas, itu pasti akan menarik perhatian semua kekuatan. Beberapa orang akan membuat pilihan yang sama seperti Tai Yu, memilih untuk memenangkan Bifan dan lainnya, tetapi beberapa orang juga akan memilih untuk menghabisi Bifan dan lainnya seperti Yuan Chubo. Banyak orang berharap Bifan dan yang lainnya tidak pernah keluar dan dikuburkan di dalam gua. Tak satupun dari orang-orang ini yang berniat pergi, mereka perlu menentukan hidup dan mati Bifan dan lainnya. Hari berlalu, semuanya sangat tenang, tidak ada hal aneh yang terjadi. Orang-orang di luar masih belum pergi, mereka sangat sabar. Dua hari banyak orang yang pergi, tetapi yang berjaga tertinggal. Tiga hari, empat hari, sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata, gua itu tertutup rapat, tidak ada gerakan, dan tidak ada suara yang terdengar. Banyak pengawas di luar telah pergi, dan mereka semua percaya bahwa Bifan dan yang lainnya sudah mati. Jika Bifan dan yang lainnya tidak mati, akan ada pergerakan, atau setidaknya mereka akan menemukan jalan keluar dari gua. Tapi Bifan dan yang lainnya tidak pernah muncul, bahkan tidak meminta bantuan, ini ada artinya, menandakan bahwa mereka mungkin dikuburkan. Siong Wei, mungkin kakak Bifan dan yang lainnya tidak bisa keluar. Haruskah kita pergi? kata Tai Yu. Sayang sekali, kakak Bifan hanyalah sebuah karakter, Siong Wei menghela nafas. Kakak senior Siong Wei, ini waktunya kita berburu monster. Siong Wei, Tai Yu dan yang lainnya adalah yang terakhir pergi. Yuan cubo membenarkan bahwa Bifan dan yang lainnya belum keluar. Dia sangat bersemangat dan tidak tidur dalam waktu yang lama. Bifan telah berlatih selama lebih dari sepuluh hari sebelum akhirnya menstabilkan kondisinya. Kali ini, setelah menerobos kemacetan, Bifan mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Teratai aneh dua warna ini memiliki dua biji teratai masing-masing hitam dan putih. Melihat biji teratai tersebut, Bifan sangat bersemangat. Ia sangat ingin menemukan dan menguasai teratai aneh dua warna tersebut. Jika ia dapat mengendalikan penghancuran diri benih teratai tersebut, maka Bifan akan memiliki kemampuan ekstra untuk menyelamatkan nyawanya. Untuk saat ini, Bifan belum sempat mempelajari teratai aneh dua warna. Selama periode ini, ia terutama fokus pada menstabilkan wilayahnya dan menyempurnakan seni bela dirinya. Melakukan hal ini saja membutuhkan waktu lebih dari sepuluh hari bagi Bifan. Selama lebih dari sepuluh hari, kelima orang oriental Changlong telah berlatih. Namun berlatih setiap hari sangat membosankan, dan kemajuannya tidak secepat pertarungan sebenarnya. Meskipun kelima orang oriental Changlong tidak berkata apa-apa, mereka tetap saja sangat cemas. Tampaknya kekuatan Bifan telah mencapai alam inti emas, tetapi mereka masih jauh dari alam inti emas. Dongfang Changlong, Wang Zhong, Jing Feng, Ji Ying Lan, dan Monan semuanya adalah orang-orang jenius dengan bakat yang luar biasa. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak berani ketinggalan, dan tidak ingin ketinggalan terlalu jauh dari Bifan. Bifan secara alami dapat melihat apa yang mereka pikirkan. Dia awalnya ingin mempelajari teratai aneh dua warna, karena dengan kekuatannya yang meningkat, dia mungkin bisa mengaktifkan teratai aneh dua warna. Namun melihat Dongfang Changlong dan lima orang lainnya sedikit terganggu, Bifan memutuskan untuk keluar lebih awal agar dia bisa mempelajari teratai aneh dua warna itu secara perlahan nanti. Wilayahku sudah stabil, saatnya keluar, kata Bifan. Benarkah, kakak Bifan, bisakah kita pergi berburu monster? Dongfang Changlong sangat bersemangat. Tentu saja, aku sudah lama tidak bertarung. Aku juga ingin keluar dan melawan monster untuk melihat sejauh mana kekuatanku meningkat, kata Bifan sambil tersenyum. Oke, mari kita mulai memisahkan igua, Jingfang mulai bekerja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bifan bahkan mengeluarkan senjata ajaib pamungkas, pedang pelangi, dan menggunakannya untuk mengukir dinding batu. Pedang pelangi sangat tajam, menembus dinding batu seperti memotong tahu. Kenam Bifans membagi pekerjaan dan bergantian memisahkani, sedangkan yang lain bertugas mengangkut batu-batu tersebut. Mereka sangat cepat dan saya yakin mereka akan mampu menembus gua dalam waktu singkat. 320 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.